Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Inko tadi gila-gilaan Dibeli asing banyak banget Sama Antam Semoga teman-teman udah beli dari kemarin Jadi belinya gak Tim pucuk harum Oke Ada siapa lagi ya disini Aku seneng banget loh Ini banyak teman-teman aku yang Ikutan live disini Kita ngobrolnya santai aja ya Tapi ngomong-ngomong nih Sebelum aku invite om Ben Boleh gak aku dibantu Kalau suara aku udah jelas Kasih tanda jempol Teman-teman aku mau invite om Ben Jadi Jangan request Jangan request aku ya Hai Aku deg-degan loh ketemu om Ben Bentar kita lagi nunggu Hai om Ben apa kabar Halo apa kabar Apa kabar Ini kayak aktor Korea Gimana hari ini Tradingnya om Ben Kayaknya ceria banget ini Ceria dari apa ya Ya Lumayan lah Hari ini Salam-salam komoditas ya Salam-salam komoditas Ya Beterbangan ya Seperti biasa Inko tadi Di closing sama Antam Kayaknya yang beli asing Banyak banget Sesudah jam setengah dua Ya betul Karena Apa Nickelnya Nickelnya naik 25% ya Saya juga kaget Nickel naik 25% Cuman ya sudah lah Itu yang terjadi di market kita Betul Nah ini sebelumnya Mungkin Ini pertanyaannya banyak banget loh om Mungkin Om Ben Garis Keras ini Pada nanyain Emiten-emiten Nah tapi sebelumnya Mungkin sebelum nanti kita bakal Banyak banget yang lalu nanyain Besok yang arah apa gitu Besok yang arah apa Gak tau lah Emangnya gue dukun Betul Emang gue dukun Om Ben Tapi sebelumnya nih Om Ben Kalau boleh diceritain nih ya Ini menarik banget loh Karena Yang namanya Om Ben nih Kayaknya wajahnya ada dimana-mana ya Jadi mentor Jadi praktisi saham Gitu kan Ngajar dimana-mana Sebelumnya terima kasih banget loh om Sudah Meluangkan waktunya Ini kemarin dadakan banget Gak sengaja Hari Sabtu ya Iya betul Hari Sabtu Thank you banget Om Ben sudah Meluangkan waktunya Om Ben Tapi ini sebelumnya Kalau mungkin boleh diceritain Sebelum nanti kita ngomongin Mengenai Psikologis trading Khususnya Oke Gimana Nah Om Ben Kalau boleh diceritain Om Ben Itu kan dulunya Kalau gak salah Di business travel ya Kenapa kok sekarang Jadi nyempluk di market Kemudian kan Kalau kita Berada di market Ini kan pilihannya banyak Bisa jadi investor Bisa jadi trader Swing trader Nah ini Kenapa Om Ben Kayak sekarang tuh Akhirnya lebih memutuskan Menjadi seorang scalper Ini Prosesnya seperti apa sih om Sebenernya saya bukan Memilih ya Saya bukan memilih Untuk menjadi seorang Full time trader Ya Awalnya kan memang Gara-gara covid ya Gara-gara covid Saya dipaksa untuk Berhenti Berhenti untuk pekerjaan Tur Dan akhirnya ya Mengerjakan apa yang bisa Saya kerjakan Yaitu saya trading kan Seperti itu Cuman Kalau dibilang Apakah saya adalah Seorang scalper Iya Saya adalah seorang scalper Tapi Saya ini Bukan Bukan berarti Saya tuh tidak Tidak ngeswing ya Tidak ngeswing Di market yang seperti ini Saya selalu bilang Di story saya ya Saya belajar untuk Membagi Membagi dua portfolio Tujuannya apa Supaya kalau marketnya enak Kita ngerti Ini komoditas lagi Bagus-bagusnya Trendnya lagi bagus Lagi jelas Trendnya lagi bullish ya Kita gak perlu Susah-susah lagi Untuk mencari profit Karena apa Kita let profit run Seperti itu ya Jadi Intinya adalah Saya memang punya Tadi juga saya posting ya Saya itu ada Scalping indie hari ini Saya beli indie di Penutupan sesi hari Jumat ya Dan saya jual di 3080 hari ini ya Jadi Average 2940 Lepas 3080 Itu Dapat 4% Itu untuk akun scalping saya Nah Sedangkan Untuk akun swing saya Saya belum lepas sama sekali Karena saya punya Average 2000 Jadi Itu yang Yang saya lakukan Kalau Jadi gini Saya ini Pengen teman-teman ini Belajar Belajar Ini Sekali lagi ini Disclaimer on Ini saya membagikan Apa yang Yang saya dapat Silahkan Kalau tidak setuju Tidak usah dilakukan Tidak apa-apa Tapi Saya belajar Bagaimana Saya bisa Scalping Dan saya bisa Tetap swing Nah ini Ini memang Sedikit tricky Makanya saya membagi Di dua portfolio tersebut Karena ketika Saya membagi Di dua portfolio tersebut Ketika trendnya jelas Ketika Harganya bergerak Naik Rally Seperti itu Terus kita ngerti Inco Inco itu saya call Di PPC Itu dari harga 4.900 Sampai 5.000 Waktu itu saya call Saya memang punya target Waktu itu Untuk swing pendek kita Di 5.600 Tapi saya bilang Jangan buru-buru lepas Lepas lah sebagian Jangan buru-buru lepas sisanya Karena apa? Let your profit run Trendnya jelas Tahun ini Tahun super cycle Commodity Seperti itu kan Commoditynya Lagi bagus-bagusnya Kalau commodity lagi Bagus-bagusnya Kita punya average bawah Kenapa? Kita buru-buru lepas Boleh kalau mau lepas Gak apa-apa Taking profit sebagian Atau Terkadang ada yang Dicicil ya Dijual cicil Seperti itu Tapi misalnya saya bilang Hold aja Tujuannya apa? Supaya teman-teman ini bisa Belajar Oh inilah Rasanya ngikutin Trend following trend Nge-gearing saham ya Kayak nge-gearing Hewan ternak ya Seperti itu ya Kita giring Kita pelan-pelan Ya pelan-pelan Seperti itu Enjoy the market Enjoy aja marketnya Mau naik turun Gak apa-apa Makanya saya bilang Taking profit bertahap Kalau gak kuat Sisanya apa? Pasal kayak trailing stop Tujuannya apa Kita Kalau trendnya masih panjang Kita bisa Terus merasakannya Terus dapat profitnya Tanpa kita harus Kerja mati-matian Kalau scalping kan begini Scalping itu harus Mantau market terus kan Mantau market Menelahkan juga Kan seperti itu Nah kalau yang sudah jalan Seperti ini Kenapa kita buru-buru Taking profit Yang harusnya kita Buru-buru Lakukan Atau jual Adalah ketika Hargasan tersebut Gak sesuai dengan Analisa kita Nah itu yang Kaumbah peran Agak-agak susah Buat cut loss ya Omen ya Jadi begini Yang kemarin kan Ini kembali lagi Disclaimer on Ini opini saya Gak usah dibentur-benturin Dengan Dengan teknik-teknik yang lain ya Saya bilang Dari awal Sudah seperti itu dulu Jadi gak usah dibentur-benturin Dengan teknik yang lain Atau Strategi trading yang lain Tapi Sekali lagi menurut saya In my humble opinion Seperti itu Saya lebih suka Saya cut Saham yang Sudah tidak sesuai Analisa saya Karena sekali lagi Cut loss adalah bentuk Saya mengakui kesalahan saya Misal Contoh Contoh Jujur Saya hari ini ada cut loss Saham Sahambang BANK Kemarin saya lihat Influasinya bagus Saya juga call di PPC Saya juga masuk Tapi ternyata hari ini Langsung keluar asingnya Dan memang ARB kalau gak salah hari ini Sahambang Atau hampir ARB Minus 6% Atau 5% Saya langsung keluar Karena apa Saya melihat Saham ini Tidak sesuai Analisa saya Sudahan Nah Jadi saya keluar Saya cut Dananya saya Masukin mana Saya akan cari Saham-saham lain yang Trendnya jelas Saya akan mencoba Menemukan saham lain Yang lebih baik Saya berharap lebih baik Seperti itu ya Belum tentu Saham yang saya masukkan lagi Ini yang baru ini Tidak cut loss juga Tapi at least Ketika saya punya Cash saya Saya tidak Tidak trading dengan harapan Karena saya banyak sekali Teman-teman DM saya Om Ben gimana nih Contoh Saya ini sudah Sudah loss di saham Misalnya Unilever Saya sudah loss Minus 40% Ada yang seperti itu Nah ini kan Apa ya Saya tidak ingin Punya psikologis Yang rusak Seperti itu Memang bisa Kalau kita akan Mau pindahin ke akun Invest itu bisa Tidak jadi masalah Tapi saya juga Punya satu prinsip Sekali lagi Ini prinsip saya Saya harus Melakukan sesuatu Dengan produktif Ya kan Saya harus melakukan sesuatu Dengan produktif Artinya Efisiensi Memang Suatu saat Harga sahamnya Bisa kembali Ke harga beli saya Pertanyaannya satu Kita tidak mengerti Berapa lama kembalinya Dan saya Tipe orang Yang tidak bisa menunggu Tanpa kejelasan Misal Ya Mungkin 5 tahun Balik ya Seperti itu Tapi dalam 5 tahun ini Misalnya Contoh seperti ini ya Kita berpikir Secara rasional aja Saya orang bisnis Seperti itu ya Saya tidak mau Punya uang 5 juta Ya Menjadi barang mati Mandek Ya betul sekali Mandek Saya ingin Seandainya Dari 5 tahun Itu 5 juta Ini saya putar Ke saham yang lain Atau ke bisnis yang lain Itu bisa jadi Saya dapat gain lebih gede Ya kan Bisa jadi Los juga Nah makanya itu Penting bahwa kita harus belajar Ya kan Kita harus belajar Jadi supaya apa Supaya ketika kita mengelola bisnis Atau Mengelola saham Di portfolio kita Kita ini mulai Apa ya Menurut saya Kita mulai Belajar untuk Lebih baik Dari hari ke sehari Ya kan Sekarang pertanyaannya Teman-teman Tidakkan Ada orang yang Pernah menyangka Sebenarnya hari ini Nickel naik 25% Betul Kecuali mungkin Ada yang dapat Bisikan dari Ya yang di luar-luar sana Ya mungkin bandar-bandar luar Bandar-bandar nickel Seperti itu Tapi kita sebagai retail Kita gak pernah menyangka Bahkan Saya pribadi Saya kaget loh Kok antam hari ini kenceng Naik di atas 10% Inko hari ini kenceng Inko itu marketnya gede Bukan saham abal-abal kan Inko Marketnya gede sekali Dan Tidak mungkin Apa ya Seorang retail Biasa bisa menggerakkan Inko itu Gak bisa menurut saya Itu benar-benar Saham dengan market yang gede Dan itu B-caps ya Saham B-caps Saham lapis satu Dan saham utama Di komoditas nickel Nah Jadi intinya adalah Bagaimana cara kita Untuk menemukan Saham-saham seperti itu Ya kita belajar Sekarang apa sih Yang lagi menarik Apa sih yang Yang lagi terjadi Di dunia ini Saya kemarin juga bikin Postingan ya Saya bikin postingan Rusia ini Gagal ya Gencatan senjatanya gagal Saya tulis itu Saya gak ngerti Mau senang atau mau sedih Artinya apa Saya senang dan sedih dalam Nah Itu maksudnya Saya senang dan sedih dalam Saat yang bersamaan Ketika gencatan senjatanya batal Otomatis perang berlanjut Dan Lebih parah Artinya Korban jiwa Ya Korban jiwa lebih gede Sisi lain Komoditas naik Saya punya saham Komoditas saya senang Karena portus saya bertumbuh Tapi saya juga sedih Inflasinya terus naik Kalau inflasi terus naik Harga apaan? Pokok naik Ya kan? Harga komunitas naik Ada tampering ya Ada tampering ya Ada Harga CPO naik Harga batu barang naik Otomatis perusahaan manufaktur Itu tertekan Nah Saham-saham konsumer Kenapa ambrol semua? Itu jelas banget Karena mereka dalam tekanan besar Kita gak pernah ngerti Komoditas ini mencapai puncak Sampai kapan? Ini yang kita belum ngerti Terus naik Cerita umat yang ditanyain Nah Sekalian kan Saya jawab Mumpung-mumpung ini Saya cerita sedang-sedang Soal perang ya Seperti itu Kita gak pernah ngerti Ini Piknya sampai kapan Saya kemarin dapat Pertanyaan dari teman-teman Yang soal union lever Atau saham ICBP kemarin Saya cuman balikin ke Yang nanya Nah kamu plannya mau gimana? Ini bukan saham abar-abar Balik lagi alasan Kenapa beli emiten itu ya om ya? Betul Saya tanyakan kalau kamu beli Kenapa turun saya jelaskan Karena komunitas naik Berdampak kepada Sektor konsumer yang tertekan Karena harga bahan baku naik Dan lain sebagainya Otomatis mengurangi profit mereka Nah Dan jangan lupa juga Investor-investor besar Yang menanamkan uang di perusahaan itu Akan berpikir Oh ini masa depannya Agak terganggu nih Dalam tanda kutip ya Secara short term Akan ada goncangan Akankah lebih baik Kita mengambil uang kita Dan kita pindahkan ke Yang lagi naik Yaitu komoditas Itu makanya Inflow di komoditas ini Di emas Kool Nickel Itu sangat besar sekali Inflow Inflow asing Maupun inflow Big money-nya Seperti itu ya Uang-uang besar Masuk ke sana semua Karena jelas sekali Ya jelas sekali Yang lagi bakal naik itu Jadi orang Otomatis mengalihkan Nah pertanyaannya Kalau orang Yang pemain besar aja Mengalihkan dananya Dari yang gak produktif Keproduktif Apalagi kita Nah Apalagi kita Itu sesimpel itu aja Ya kan Karena gini Karena orang itu Pingin dananya berkembang Saya invest di sesuatu Saya pingin ada kepastian Dari investasi tersebut Masuk akal gak Ya kan Cidewi invest di sebuah Instrumen tertentu Dia pasti pingin kan Oke setahun saya pingin naik sekian Nah Kalau gak ada kejelasan Apa yang Apa yang Cidewi lakukan Otomatis Cidewi akan pindahkan Ketempat yang lebih pasti Bener apa bener Bener banget Nah Inilah yang membuat saya Kenapa saya Bilang Cut your loss Short Ya cepat Ya Potong yang gak Gak sesuai harapan Dengan cepat itu ya Analisa kita gak salah cepat Pindahkan ke tempat lain yang Bener-bener yang bisa Kita bisa growing Ya Yang profit kita bisa terus berjalan Itu Alasannya Jadi Buat saya pribadi Kalau ditanya Apakah saya swing dan scalping Ya Saya swing dan scalping Seperti itu ya Kalau saya mengerti Sebuah sektor yang terakhirnya jelas Saya akan swing di sektor tersebut Ya Jadi seperti itu Dan Kalau ditanya juga Kenapa saya pindah Ya saya terpaksa pindah Sebenarnya seperti itu Cuman Saya tidak menyarankan ya Jadi kan beberapa juga Teman-teman tuh Ditanyakan ke saya ya Om Ben Saya ini perusahaan saya Atau saya pekerjaan saya Ini udah empot-empotan Saya lihat Om Ben gampang cari profit Dia bilang gitu Boleh gak Saya berhenti kerja Saya full time trader Nah saya balikin lagi ke orangnya Kamu harus mengenal Kemampuan trading kamu Ya kan Kamu itu seberapa Sudah konsisten Dalam trading Jadi seperti itu Jadi Teman-teman harus mengenali diri Nah Terus saya bilang Untuk jadi full time trader Itu pertaruhan Karena mohon maaf ya Beberapa yang nanya ke saya ini Sudah berumur Ya Sekali lagi mohon maaf Saya tidak Tidak merendahkan Tapi Kalau kalian memang bukan bisnis Atau pegawai Kalian berhenti Kemudian cari pekerjaan Di usia yang Di atas 35 Misalnya seperti itu Itu Susah Ya kita ngerti Perusahaan mencari Price graduate sekarang Nah Ini yang harus jadi pertimbangan Makanya Dipikir matang-matang Kamu punya uang simpanan gak Kamu punya Punya dana dingin gak Yang tidak untuk trading Untuk kebutuhan hidup kita Gitu loh Untuk Saya bilang Untuk 2 tahun ke depan Kalau kamu punya dana Untuk 2 tahun ke depan Dan aman Kamu memutuskan Jadi full time trader Silahkan Selama mengetahui resikonya Jadi Udah ada biaya asuransi Udah ada biaya Untuk anak sekolah Ya Tabungan Tabungan-tabungan Supaya apa Kita trading itu Kita tenang Gak deg-degan Gak kayak dikejar Setoran tradingnya Betul Apalagi pakai margin Betul Apalagi kita pakai margin Dan sukanya all in Kan gitu kan Jadi Ini sekaligus menjawab ya Karena soal pekerjaan Banyak sekali yang ditanyakan Ke saya ya Baru-baru ini Ya itu jawaban saya Jadi kalau memutuskan sesuatu Kita harus berpikir Panjang Jangan short Jangan berpikir pendek aja Ya kan Kalau ada apa-apa Ada gejolak Kalian bisa gak Nah ini sekalian Saya ceritakan Kenapa saya pindah Saya itu jujur aja Shock dengan Dengan covid juga ya Pekerjaan saya tiba-tiba Harus berhenti Saya harus mengelola Uang tabungan saya Hanya 130 juta Sisa dari Cut lossan yang Yang nyangkut-nyangkut Waktu covid Saya cut semua 130 ini Harus saya kembangkan Untuk hidup ke depan Ya Untuk bertahan Intinya 130 juta Padahal saya juga Masih ada tanggungan-tanggungan Untuk balikin uang Ke Ke klien waktu itu Untuk refund ya Seperti itu Nah Jadi Saya Berusaha Mengelola dengan baik Karena itu Saya bilang Ya gak produktif Saya cut Saya masukin ke yang produktif Dan puji Tuhannya Ketika Saya membandingkan diri Untuk Memotong yang gak produktif Ya Saya beralih ke yang produktif Ya Dan saya bisa berkembang Sampai dengan sekarang Itu Pengalaman saya Seperti itu Jadi Oke Panjang ya Ini banyak yang memuji Public speaking Om Ben loh Om Ben dicolek dikit Ceritanya panjang gitu Aku menyapa dulu Ini banyak banget Ini ada pendekar Apa Tembok Sakti Halo Mas Bekti Halo Mas Bekti Apa kabar Terus ada Alin juga Oh ada Mas Bekti ya Iya Ada Mas Bekti Ada Alin Terus ada siapa lagi tadi Mas Ananta Berarti Om Ben Kalau aku boleh simpulin ya Ini Om Ben Terjun ke market tuh By accident ya Karena memang Waktu itu Covid Dan memang Covid kan ini Memang bener-bener beda Sama kayak Krisis 97 Sama 2008 Yang kita Memang Masih bisa ngelakuin Aktivitas gitu Ini kan berarti Kita memang bener-bener Harus Duit harus tetap Ada Karena memang Dapur harus nge-pull Begitu ya Om Ben ya Nah Iya betul Betul banget Iya Tadi Om Ben Udah sedikit cerita Mengenai pandangan Om Ben Terhadap market Terutama Komoditas Tapi sebelum Masuk ke sana Meskipun tadi udah dijelasin juga Aku kalau boleh tahu Apa sih Turning point Dari Om Ben Sampai akhirnya bisa Menemukan Holy Grail Mungkin ya Kayak Oke Ternyata yang cocok Di antara pilihan Jadi investor Jadi Swing trader Dan juga jadi scalper Kayaknya tuh Aku lebih nyaman Melakuin Swing trader Sama Kalau mungkin marketnya Lagi gak kodusif Aku senangan jadi scalper gitu Iya jadi Saya dulu tuh Berawal dari sebuah Swing trader ya Saya awalnya Swing trader Saya udah bikin di story saya Tahun 2017 Saya ikut Diajarin di sebuah komunitas Yang Kita trend following Kita mengawal ya Swing Tapi ketika marketnya gak jelas Trendnya patah Atau marketnya beris Kita gak bisa Karena IISG kita ini Sehari ini satu arah ya Kita gak bisa nge-short Kayak forex Kayak future Seperti itu Jadi ya Ketika marketnya bergerak turun Kita gak mungkin Jadi seorang trend following Karena apa Trendnya gak jelas Sahamnya Atau sahamnya don't trend Contoh begini Temen-temen Kalau ada yang nge-swing Di saham konstruksi sekarang Muntah darah pasti Dan kebanyakan di PHP Muntah darah Banyak di PHP Mantul sebentar Digebuk ya Baru mantul sedikit ARP 3 kali besoknya Nah Ini yang terjadi Karena apa Marketnya Lagi don't trend Ya di saham konstruksi Seperti itu Nah Kalau di saham seperti itu Bagaimana Nah Solusinya kita main pendek aja Atau kita scalpingan Ketika memang ada pantulan Untuk dapat profit Di saham tersebut Nah Makanya saya dari situ belajar Wah ketika marketnya turun Saya gak mungkin dong Ini jadi seorang swing trader Betul Nah kan Nah saya mulai Mulai mencari Mulai mencari style apa Yang cocok ketika marketnya turun Karena saya itu bukan orang Yang bisa Murni white and see Saya itu orang yang Pengen mencoba dulunya ya Jadi ketika marketnya Bergerak turun ini Kok ada saham-saham Yang masih naik-naik Ini ya saham Oh saham gorengan ternyata Nah disitu saya mulai belajar Di saham gorengan Ya Jadi saya mulai belajar Dan Saya mulai mencoba Menjadi seorang trader Yang adaptif Karena Saya percaya sekali ya Dalam hidup ini Kalau kita bisa beradaptasi Dengan lingkungan kita Ya Kita akan menjadi orang Yang lebih kuat Ya dalam arti Lebih bisa Ngikutin perkembangan zaman Kan seperti itu ya Kita ngerti Kayak dulu ya Zaman dulu tidak ada Yang namanya Youtuber ya Youtuber itu Bukan sebuah pekerjaan Yang bisa dipikirin kan Sekarang kan Banyak orang yang youtuber Ya kan Kalau tidak Orang gak mau berubah ya Orang gak mau berubah ya Misalnya toko lah Contoh Toko harus offline Terus punya toko Sekarang kan ada Tokopedia Ada online ya Seperti itu ya Kalau manusia gak mau berubah Gak bisa bertahan Sama di market Di market kalau kita gak bisa adaptif Kita gak akan bisa bertahan kuat Pilihannya kalau marketnya lagi turun Kalau gak bisa scalping gimana Yaudah nonton White NC Ya sampai trendnya jelas Nah itu yang saya gak bisa Makanya saya mencoba Belajar scalping Supaya apa Saya ini kan orang yang suka Di depan layar Mantau market tiap hari Seperti itu kan Nah Saya pingin Ketika Saya di depan layar begini Apa ya Saya dapat Bisa dapat profit terus Kasihnya kan seperti itu Bisa dapat profit terus Itu yang menyebabkan Saya akhirnya memutuskan Oh udah Ini paling pas buat saya deh Ya Dan itu bukan Sesuatu hal yang mudah Ya Sekali lagi Itu bukan sesuatu hal yang mudah Prosesnya panjang dan Apa ya Melelahkan Saya bilang cukup melelahkan ya Cukup melelahkan dan Ya Saya harus menyadari bahwa Itu adalah Bukan sesuatu yang instan ya Jadi Ya Kalau memang teman-teman Bersiap untuk di market Ya teman-teman harus Siap untuk belajar Setiap saat Seperti itu Itunya harus belajar Tapi ini menarik banget Apa tuh jawaban dari Ombeng Bahwa memang Ternyata Udah Nyemplung di market Karena by accident Karena lagi-lagi Just a tour and travel Yang gak bisa bergerak Kemudian jadi scalper Juga karena memang Terpaksa juga Kadang market yang namanya Market sideways Atau lagi bearish Juga beda ya Sama kayak Pas lagi bullish Jadi memang mungkin Solusinya adaptif Terhadap market itu Adalah menjadi seorang scalper Nah Ombeng Ini kan juga tadi Ombeng udah menceritakan Ya orang kadang Kalau pengen cari cuan Di market itu Dikiranya gampang Dikiranya Nyari duit itu Pasif income Padahal enggak Padahal kalau kita Itu butuh effort juga Ini mungkin juga Kalau aku boleh Sedikit Apa ya Curhat ini Aku Jadi itu Aku tuh Ini loh Sampe aku print loh Tuh Wow Bener Karena aku masih belajar kan Aku sadar Aku masih belajar Ini Baliknya gimana sih Jadi kayak Aku Sampai inget Dia support Resistancenya Dimana Jadi Ya biar Apa ya Aku bisa dapet Universe Dari saham aku Dan ternyata It works Kayak Tiga mingguan ini Ya cuannya lumayan lah Karena aku masih belajar Banget Jauh lah dari Kayak Ombeng Keren Sekalian ini mau nanya Kalau Tadi mungkin udah sedikit disinggung ya Padangan terhadap market saat ini Dimana komoditas tuh Kayaknya tuh Semuanya dikasih panggung Untuk Manggungnya tuh Gentian Mulai dari kemarin Sekitar Dua minggu yang lalu Kayaknya Kohl Terus yang hari ini Nickel-nikelan Sama mineral yang lain Kayak Antam Terus Nah ini Rotasinya ini sebenarnya Gimana sih Kalau yang udah-udah Komoditas super cycle Yang Om pelajar ini Menurut saya Kita gak bisa ngerti ya Saya pribadi gak ngerti Kalau yang lain ya Saya pribadi Saya tidak bisa Mengerti Ini bakal pindah kemana Tapi yang saya ngerti Bahwa Semua sektor Yang tertinggal Yang lagging Itu layak kita pantau Seperti Jadi misalnya Harga komoditasnya Sudah tinggi Contoh lah Contoh ya Kita kasih contoh lah ini Kemarin itu kan Harga nickel dunia Sudah rally Sudah mahal ya Sudah di atas 20 ribu USD Seperti itu Nah Saham INCO ini kan Gak kemana-mana Masih di 5 ribuan terus Nah Ini Makanya Saya bilang Yang tertinggal ini Kita gak bisa Melupakan Cari yang Masih belum Belum manggung Sementara yang manggung itu Misalnya kan kemarin Lagi batu bara ya Kenceng-kencengnya semua Gitu Hajar terus ya Teman-teman FOMO semua Di batu bara Ya kan Nah akhirnya Lupa nih Lupa Ada sektor nickel Yang Belum rally Ya kan Hari ini baru rally Ya baru start rally Kenceng-kencengnya ya Dari Tiba-tiba naik 12 persen 15 persen Antam Seperti itu Nah Jadi Buat saya pribadi Kita Ngertilah Kalau perang seperti ini Teman-teman lihat Semua sektor naik Seperti CPO Ya kan Ini CPO ini juga Sudah naik Tapi mungkin belum Kenceng-kencengnya Nah kita bedah CPO ini Seperti apa Ya kan Support resistnya dimana Trendnya bagaimana Apakah Diakumulasi atau enggak Saham-sahamnya Sedangkan Jujur ya Kenapa Saya sedikit trackback ya Saya bukan pom-pom Inko Ya kan Sudah kejadian Saya sedikit trackback Ketika saya Buat rekom Inko Ya di PPC Di channelnya PPC Saya tulis ya Inko ini Akumnya enggak main-main Satu hari di akum 50 miliar Ya kan Dan itu dua hari Berturut-turut Di hadiah 40 miliar Besoknya 48 atau 46 miliar Artinya apa Ada uang masuk Sekitar 100 miliar Dalam dua hari ya Seperti itu Nah Untuk big player Masuk dalam sejumlah itu Ya besoknya Inko koreksi Tapi keluarnya Cuma sekitar 9 miliar Tidak sebanding Artinya apa Artinya kita dikasih Dikasih masuk Dikasih masuk Di saham ini Kesempatan masuk Karena mereka menurunkan harga Tapi tidak buang Barang Hanya untuk nurunin Seperti itu Mungkin mereka mau Serok di bawah lagi Kita enggak pernah ngerti kan Nah yang terjadi Seperti itu Nah baru kemudian Sekarang digas Dan hari ini Kenaikannya Inko kalau enggak salah Hari kenaikannya 12 persen Atau berapa ya Kalau enggak salah Tapi inflownya Iya Inflownya kecil Cuman Di inflow asing 12 miliar Ya kan 12 atau 14 miliar Kalau enggak salah Hari ini Inko Ya Artinya mereka sudah Punya average bawah Ya Otomatis Yang HK siapa Ya bisa ya sih Kita retail Yang lihat FOMO Atau Kalau lihat sentimen market Pada berbondong-bondong Nah Asing yang punya di bawah ini Ngapain Ngipasin doang Ya Dalam tanda kutip Ngipasin ya Ngipasin doang Pasang bid lah Atau Dia yang biasanya Beton di offer Di tebel-tebel ya Dia punya uang 100 miliar Punya barang 100 miliar Artinya dia pasang Bisa pasang di offer kan Seperti itu Offernya tiba-tiba dicabut Lalu Mungkin mereka Haka sedikit aja Hanya nyentil aja Tapi Karena sentimennya kencang Harganya di respon market Nah Ini yang kita harus cari Apakah Di sektor lain ini Ada enggak yang ketinggalan Ya kan Komoditas Contoh lagi Kertas misalnya Pulp ya Pulp NKPT Bagaimana inflownya hari ini Besoknya lagi Kita lihat CPO bagaimana inflownya Lalu batu bara bagaimana Oh batu bara hari ini koreksi Ya kan Pada koreksi saham-sahamnya Buangannya bagaimana Gede enggak buangannya Jangan-jangan Buangan hanya untuk bikin Retail panic Nah ini kita Lihat satu persatu Jadi Tidak ada pattern Yang Pasti Oh besok bakal ini Besok bakal ini Enggak Enggak Tapi kita bisa melihat Dari Persahamnya itu Apa yang terjadi Oh Saham ini Yang terjadi seperti ini Harganya turun Tapi masih diakumulasi Oke Kita bisa lihat Oke Saham ini masih diakumulasi Berarti masuk dalam Kriteria saya nih Turun Ya turun dengan akumulasi Bagus Kita dikasih diskon Kita mulai bedah Supportnya dimana Resist dimana Trendnya bagaimana Oh oke trendnya Nah kita cari Entrynya Kita cicil bertahap Masuk bertahap Jadi Ini yang kita lakukan Untuk Apa ya Untuk entry Ya karena Screening sahamnya Screening sahamnya Seperti itu Jadi kalau ada teman Yang nanya Saya juga lihat Ada yang nanya Screening sahamnya Bagaimana Itu yang saya lakukan Saya melihat bagaimana Ada influe dimana Ya TA nya dimana Saya akan mencoba Ngantri Nawar Ya Nawar bertahap harganya Tentu saja Nawarnya realistis Ya Gak mungkin Kalau harga income Sekarang 6.000 Kalian nawar di 5.400 Juga Berarti Gak masuk akal Gitu ya Karena Kalau gak ada buangan Yang gak akan turun ke sana Kan sesimpel itu kan Nah itu yang Yang kita lakukan Jadi Seperti itu Oke Jadi kalau Untuk Screening saham itu Mungkin juga Secara gak langsung Ngeband bilang Kalau Memang udah naik Ketinggian Contohnya nih Kayak Seminggu Berturut-turut Gak Gak ada dikasih nafas Berarti Ada banyaknya Kita kalau udah ketinggian Cari Komoditas lain Yang belum naik Salah satunya Yang udah kejadian hari ini Kayak Mungkin Tadi Nickel Atau mungkin Juga Timah Atau Besok Kayaknya yang Yang suka Tektokan tuh Oil deh Om Aku perhatiin Chartnya Ya gak sih Aku masih belajar Kenapa Kenapa sih Yang taktokan Kenapa Oil Oil masih Tektokan gitu Jadi kayak Minggu lalu Medco sempat naikkan Tapi dia naiknya Kayak spike Kenceng Abis itu udah Diem aja Terus spike lagi Gitu Ya Ya betul Betul Itu Ya Itu memang Karakternya Medco Sama Elsa Seperti itu Jadi Kalau di saham-saham Yang seperti itu Tentu saja Kita harus Hati-hati Jangan Beli waktu Bergerak Saya selalu bilang ya Kalau kita memang mau Ngeswing di sebuah saham Jangan beli ketika Bergerak harganya Karena berpotensi Nyangkut Kecuali Kita mau scalping Itu beda lagi Ya Scalping Misalnya Inco bergerak naik Saya mau scalpingin Inco nih Mumpung naik harganya Gak apa-apa Ya Tapi dipastikan Kalau sudah Sampai dipunuh Sudah ada guyuran Ya Karena jangan sampai Awalnya Pengen scalping Jadi Ngeswing Itu jangan sampai Karena jelas sekali Maksudnya pasti berbeda Saya pribadi Waktu saya scalping Indy Saya maksudnya cukup Full power Karena apa Saya cuma mau scalping Dan saya paham Resikonya Artinya apa Ketika gagal naik Bagaimana saya Sudah gitu aja Nah ini yang Yang harus dipahami Nah kalau ngeswing Lebih moderate Ya Kita lebih Lebih moderate lagi Untuk money managementnya Karena apa Kita pingin Average kita itu Serendah mungkin Tujuannya apa Ketika harganya Bergerak naik Ya Gila-gilaan Rally gila-gilaan Kita Cuman santai Tadi saya juga ada story kan Yang monyet Lagi di keramasin Lagi mandi Dengan musik yang nyantai Saya bilang Siapa yang hari ini Sahamnya di keramasin Dan tetap nyantai Contoh apa Indy hari ini Ya Indy hari ini di keramasin kan Net sale asing 46 bilion 46 miliar Tapi Harga 2.900 Average saya 2.000 Ya Tenang-tenang aja Bodo amat Ya kan Masih jauh Kipas-kipas aja Udah santai Yang scalping udah kabur Jelas Yang scalping udah keluar Nah yang ngeswing ini Kipas-kipas aja Jadi ini Cara saya Membangun Apa ya Membangun Psikologis trading saya Seperti itu Jadi gitu Oke Berarti Berarti om kalau untuk Jadi om ben ini kan Sekarang punya 2 akun ya Untuk yang Swing Itu memang Sistemnya Trade following aja Yang lagi naik Contohnya komoditas Itu memang Om ben udah punya Harga bawah Nah kalau untuk Yang di akun scalping Sendiri tuh Kayak Om ben ada kriteria Khusus gak sih Kalau untuk screening Sahamnya sendiri tuh Apakah dari masalah Likwiditasnya Atau mungkin juga Volume transaksi Gitu Itu Jadi salah satu Kayak Yang paling penting gak sih Karena takutnya kan Kalau likwiditas tuh penting loh Bisa masuk Gak bisa keluar Gimana coba Ya ya Itu likwiditas penting Jadi likwiditas itu Yang harus dipertimbangkan ya Karena Ketika kita memutuskan Masuk di saham yang Tidak likwid Kita harus memahami Kalau sampai gak keluar Gak bisa keluar Dengan tenang ya Itu adalah bagian Dari resiko kita Ya Jadi memang saham yang Gak likwid itu terkadang Kalau naik gila-gilaan ya Tapi kalau sampai Tiba-tiba bidnya hilang semua Ya kita harus Sadar bahwa Itu adalah bagian resiko kita Jadi Itu salah satu faktor Saya selalu mengajarkan Buat teman-teman Yang lagi pengen belajar Jangan yang gak likwid Ya Takutnya langsung Mentalnya down ya Karena Waduh bidnya rontok semua Ya gak bisa keluar Mentalnya down Nah makanya Cari yang likwid Karena Apa ya Resikonya lebih kecil tentu saja Ya kan seperti itu Likwiditas memegang peranan Intinya kalau kita bisa masuk Kita harus bisa keluar dengan tenang Ya kan Kalau misalnya kita beli seribulot Jangan sampai Untuk ngebuang seribulot ini Kita harus ngebuki Sampai sekuntik ke bawah Itu berarti kan likwiditasnya Gak cukup gede kan Seperti itu Nah itu yang harus jadi faktor pertimbangan Pertimbangan yang kedua lagi Biasanya saya mencari saham yang uptrend Karena saham yang uptrend itu Kalau naik enak Ya Kalau naik enak Ya Itu biasanya seperti itu Atau saya mencari saham yang Memang lagi sideways Ya Yang lagi tektokan Contoh Ini contoh ya Sekali lagi ini contoh ya Bukan topik Bukan rekomendasi Disclaimer Contoh Saya itu kemarin Bilang sama teman-teman PPC Saya Tiap kali kapik ARB Saya beli Dan saya berani beli Sampai 10 kali ARB Saya bilang gitu Alasannya apa? Karena Melihat rangenya Ya Kapik ini secara support Ada di 90-an Waktu itu saya bilang Masih di 120 Gak apa-apa ARB pertama di 121 Kalau gak salah Saya beli Ya Saya beli Saya beli dulu cicil Besok ARB Saya beli lagi Sampai udah Saya udah beli Kapik ini 5 kali ARB Kalau gak salah Atau 6 kali Saya lupa Yang hari ini gak dapet Hari ini kurang 2 tik Apa dia mantul Ya udah Nah Ketika kita Apa ya Sculping Ngerti caranya seperti itu ya Oh Dia berada dalam Range sideways Ya kita tenang Dan sekarang Kapik saya udah hijau Ya kan Kapik saya udah hijau Karena apa Saya pakai Entry bertahap Dan kemarin jujur Ketika mendekati harga Mendekati 100 Saya Tembak Lebih gede sedikit Piramidanya Dengan teknik piramida kan Kebawah semakin gede Karena udah dekat support Saya Naikkan Misalnya saya Biasanya beli 500an lot ya Tiap ARB 500 500 Kemarin Dekat 100 Saya beli 1000 Seperti itu Nah Jadi kan Evert saya langsung turun ke bawah Nah Ini salah satu strategi Lalu biasanya Kalau kita mau Scalping di saham downtrend Atau saham yang ARB Berjilid-jilid Biasanya saya perhatikan dulu Oh ada saham nih ARB udah 6 kali Misalnya seperti itu ARB yang Yang ke 6 ini Gimana Bayar sellernya gimana Oh Kok yang Yang nge-buy kok broker-broker gede Ya kan Misalnya broker-broker yang kita gak kenal Biasanya seperti itu Bukan broker-broker Retail yang kita Biasanya teman-teman pakai ya Seperti itu kan Nah Kalau seperti itu Bisa jadi pantauan Untuk apa Untuk ambil momentum aja Oke Untuk ambil momentumnya Itu strategi saya Jadi Ya gimana sih Nah Om Ben Tadi Om Ben Bilang kalau strateginya Berarti pertama Om Ben tuh kayak Udah Tau banget ya Pergerakan chart Dari si Emiten ini ya Berarti Sebelum memutuskan Untuk screening Oke Aku Contoh nih ya Tadi Om Ben bilang Kepik gitu loh Aku mau scalping kepik Itu memang bener Jadi bener-bener Chartnya itu Udah bener-bener dipelajarin Jadi kayak tahu Support-resistant Kalau ARB Bisa ditoleransi Sampai berapa gitu ya Om Ben Ya betul Betul Saya itu selalu punya Stop Universe ya Atau yang kita Istilahnya Watchlist saya ya WL saya di SAM Itu apa aja Ya jadi Kalau saya bermain di SAM Yang gak saya kenal Ya Saya harus mencoba Mengerti Pergerakannya bagaimana Hari ini saya tuh Nyobain Main di SAM Nasi ya hari ini Sekali lagi Ini bukan stoppik ya Saya tadi Nyobain main di SAM Nasi Saya penasaran Di SAM Nasi ini Dan jujur ya Udah Iya naik 25 Hari ini Saya masuk tuh Iseng Kok menarik Kok bit overnya Menarik Seperti itu Saya masuk di harga 410 Sampai 420 Tadi Udah kan masuk kan Sampai 440 tuh Saya belum jual Kemudian Tiba-tiba Rontok sampai 422 Saya kejual di 422 Masih profit tapi ya Berkurang banyak Tapi dari situ saya Ya sudah lah Saya mencoba belajar Mencoba Oh Ternyata mainnya begini Sahamnya Oke lah ya Mainnya begini Berarti Sopirnya agak brutal Mainnya nih Ya sudah lah Ya sudah Nah Kalau saya Kalau saya masih Interes lagi Ya saya akan Pelajari lagi Kalau gak Interes ya Cuman sekali Cuman coba aja Tapi Untuk sahab MNC ini Memang udah Saya perhatikan Dari kemarin-kemarin Polanya memang Seperti itu Kalau kita mengejar Ketika bergerak Biasanya Kena HP-HP Oke Banyak yang Kena HP-HP kan Dan Apa ya KP ini sudah Bolat-balik ya Saya perhatikan Sudah dari 100 Ke 135 Balik lagi ke 100 Naik ke 135 lagi Dan sekarang Balik lagi ke 100 lagi Dan sekarang di 108 Kalau gak salah Nah Apakah akan balik ke atas Kita gak ngerti Cuman Berarti kan memang Dia bermain dalam Sona sideways Seperti itu Nah ini yang kita bisa Manfaatkan Ya kan Karena Karena menurut saya Kalau kita gak bisa Mengenali Pergerakan sahamnya Kita Apa ya Akan blind ya Blind menurut saya Seperti itu Dan itu Saya lakukan Screening itu Ketika malam hari Kan ada juga Yang bilang loh Kenapa screeningnya Malam hari Kan besok market Bisa berubah Iya market bisa berubah Tapi Beberapa saham Itu polanya Atau pergerakannya Itu sama Ya Makanya saya mencoba Mengenali dari Pola pergerakan sahamnya Itu Itu yang Dari pengalaman saya Sekali lagi Dari pengalaman saya Itu yang Yang saya lakukan Setiap harinya Dan Ketika kita Berlatih setiap hari Seperti itu Kita akan Lebih mengerti Oh saham ini Cara mainnya Begini di bandarnya Ya kan Oh saham ini Support Dimana Makanya Cik Dewi kan Tadi sempat nyantetin kan Yang ada kartu-kartu Itu bagus Karena Ketika kita Kita mulai meriset Di sebuah saham Nanti kita Nanti kita akan Ngerti Oh Ini akan turun Di sini Oke lah Saya berani beli Itu Bisa terasa Secara piling Menurut saya Karena Kita sudah terbiasa Terdiri di saham tersebut Ya itu Membutuhkan jam terbang Tapi Buat saya pribadi Itu sangat berguna Untuk Cara saya screening Setiap hari Seperti itu Oke Tapi emang bener banget sih Om Aku tuh Ingat banget ya EMTK ini Pergerakannya Karena aku udah pernah Di PHPI berkali-kali ya Aku tau nih Jadi dia Dia tuh kayaknya Supportnya di 1750 Terus kayak Resistennya di 2470 Sampai 2500 lah Karena aku dulu Masih nyangkut Tapi kayak Mau aku TP di 2500 Kayak belum berani Tapi kok aku udah Ngeliat polanya Tiga kali gitu-gitu Terus gitu Dan Tis juga seperti itu Jadi karena Dari di PHPI Jadi akhirnya Jadi belajar Tahu pergerakannya Om Berarti kalau Aku boleh simpulkan Jadi sebelum Eksekusi Seandainya Om Ben mau trading Besok itu Udah bener-bener Kayak Ngeliat dulu Watchlist Atau universe Emiten dari Om Ben ya Jadi memang Yang besok itu Hanya eksekusinya aja Tapi kalau kayak 30 menit Pertama pada waktu Market dibuka itu Om Ben juga Ngelakuin riset juga Nggak sih Jadi malamnya Udah kayak Screening Paginya 30 menit Sebelum eksekusi Om Ben juga masih Kayak ada Lihat-lihat chart gitu Nggak Kalau pagi enggak Karena saya biasanya Bangunnya Kesiangan Saya biasanya Bangun kesiangan Jadi Kenapa Emang mulai trading Yang berapa Tadi saya bangun Jam Setengah sembilan Lebih lah Setengah sembilan Lebih Jadi sudah Nggak sempet Lihat chart Jadi ya Sudah langsung trading Cuman Karena memang Saya sudah Hari ini Pagi ini Saya cerita lagi Sekali lagi Saya cerita aja Hari ini Saya scalping Di saham Gosco GCCO Saya tadi pagi Dapat di harga 139-140 Saya ngantri Sampai 137 Tapi cuman Keambil Dua tik 139-140 Saya antri Tiga tik Empat tik Seperti itu Di dekat ARB Karena saya sudah ngerti Oh itu area Supportnya Saya berani Ambil disitu Dan ternyata Benar Ketika saya ambil disitu Dia mantul Dan saya jual Di 144 Dan 152 Jadi saya sudah Lepas untuk scalpingnya Itu yang saya lakukan Jadi Saya pantau nih Besok nih ada saham Apa nih Yang kira-kira menarik Kadang-kadang karena saya lupa Saya charted nih Saya charted di kertas Saya taruh di dekat laptop saya Jadi ketika besok pagi Wah Saya langsung Itu saya placing Ordernya Gosco Sebelum market buka Saya langsung ngantri Saya langsung ngantri ya Ngantri di bawah Kemarin kan Gosco ARB nih Cuman kalau saya melihat Ini sudah Area support ya Besoknya kalau turun lagi 139 138 135 Itu area support Nah itu saya mencoba beli Kalau sampai hari ini Gak yakin langsung Saya chart di ARB Atau Saya mau ngantri Sekali lagi di bawah Karena memang Saya masih dalam Dalam tahap Scalpingnya pun Karena Gosco ini cukup Saya pribadi Jarang main saham Gosco Tapi saya melihat menarik ya Jadi saya masuknya Belum-belum Full power Gitu loh Jadi Masih icip-icip aja Jadi ya Oh ternyata mantul Ya udah berhasil ya Lumayan lah Dapat bisa beli cilok Saya bilang gitu Ya lumayan lah Bisa beli jajan-jajan lah Begitu ya Itu Kita bisa lakukan seperti itu Kalau kita Meriset Di malam harinya Saham apa sih yang lagi menarik Saham apa yang Yang lagi Seperti itu Yang saya lakukan Dan emang udah di Kayak diperhatikan Dari lama gitu ya Om Ben ya Oke Om Ben ini menarik Kalau yang namanya Scalping kan harus cepat ya Nah gimana caranya kita Untuk kayak Pertama merasa cukup Untuk pada waktu Oke cuanku udah cukup segini Terus akhirnya Taking profit Karena kadang yang namanya Guyuran kan gak tau ya Om ya Darinya profit Tiba-tiba diguyur Jadi langsung minus Nah itu gimana caranya kita Pertama itu Mencukupkan diri Untuk cuan Karena Ini beda sama yang Swintrading Kalau Swintrading kan udah Dibiarin aja Sampai mungkin balik ke arah Gitu ya Om Ben Terus yang kedua Adalah gimana caranya Kita mitigasi resiko Karena sekarang kan Broker Sumeri udah ditutup ya Om ya Terus temen-temen yang scalperin Itu gimana caranya Mereka ngelakuin Scalping tanpa Broker Sumeri Kalau saya pribadi Saya Akan mulai Jual bertahap Ketika yang pertama Harganya mendekati Area resist Itu yang pertama Saya akan bongkaran bertahap Yang kedua Saya akan bongkaran ketika Tiba-tiba Overnya udah berat Gak ada yang mau nge-HK lagi Atau malah dikuyur ke bawah Disiram ke bawah Saya mulai HK Apa? Saya mulai buang sebagian-sebagian Jadi saya tidak pernah langsung Misalnya scalping Langsung buang Langsung buang Misalnya saya beli Anggap saya beli 5.000 lot Seperti itu ya Saya akan buang Misalnya Seribu dulu Seribu Ya Saya buang seribu dulu Kayak tadi Inko Sorry Indi Indi saya tadi pagi itu Buang bertahap Saya buang sekitar 5 kali Kalau gak salah Saya buang dulu Ya kan? Sudah mulai kelihatan berat Saya buang dulu Eh Beatnya kok mulai Ombong-ombong Dicabut-cabut Nah Kembali saya mencoba Meminimalkan resiko Jangan sampai saya gak bisa keluar Kalau diguyur nih Saya buang lagi sebagian Jadi Buat saya Untuk keluar dari Saham yang saya scalpingin Itu Saya lebih melihat Keamanan saya Untuk keamanan psikologi saya Dan kenyamanan trading saya Kalau udah merasa Gak enak ya Ini kok gak enak ya Udah saya lepas Kalau naik lagi gimana? Ya sudah Kalau saya mau masuk lagi Saya akan analisa ulang Kalau enggak yaudah Jadi udah cukup di saham tersebut Itu yang saya lakukan Jadi Saya tidak pernah Mematok Oh berapa persen harus keluar Enggak Ya kan? Saya harapannya Saham tersebut arah Tentu saja begitu kan Kalau bisa Naik kencang ya Naik misal 20% ya Tapi kalau memang gak sesuai harapan Ya udah Contoh hari ini Saya berharap Indi itu 10% paling gak Tapi ternyata naiknya Cuma 5%an Atau 6% Ya udah Saya mulai keluar bertahap Keluar bertahap Intinya adalah Ketika mulai jualan Atau mulai Ada guyuran ya Saya harus ikut buang barang Karena Apa ya Kembali lagi keamanan aset saya Dalam scalping Saya tidak mencari Profit maksimal Tapi saya mencari Keamanan aset saya Daripada saya Berat ya sudah Saya juga pernah Scalping BEP itu pernah Profit 1% Saya bungkus juga pernah Jadi Apa ya Intinya saya melihat dulu Tidak langsung saya pukul 1% keluar Enggak Atau saya langsung Oh 1-2-3 keluar Enggak Tapi saya lihat Kalau memang masih Masih ada Apa ya Ada yang ngedorong dari bawah Ada beatnya Masih dijagain semua Ya udah Saya tidak akan Buru-buru keluar Ya seperti itu Itu strategi saya Karena Saya pingin Ketika saya scalping pun Apakah saya seorang trader Yang memang rakus Ya kadang-kadang seperti itu Tapi kembali lagi saya rakus Tapi saya masih melihat Tidak dengan harapan Tradingnya Dengan analisa Saya melihat Bitovernya ini Bitovernya bagaimana Kalau memang masih jalan terus Ya kenapa Saya buang semua Kenapa saya buang sebagian Supaya saya sudah Merealisatkan profit saya Udah aman nih Udah aman At least ketika dibanting Tiba-tiba Yang separuh saya udah profit Separuh jual BEP pun Saya gak jadi masalah Ya Berarti kan udah profit Kan ini kan seperti itu Jadi Itu strategi saya dalam Scalping Untuk taking profit Seperti itu Oke Intinya adalah Ngamanin modal Itu yang utama ya Om ya Jadi kalau Dapet cuan gede banget Itu ya bonus Yang penting Modalnya diaminin dulu Dengan cara TP bertahap Gitu ya Jadi masih tetap Dapat harga Paling bagus Di pucuk untuk TP Oke Om Sebelum aku akan Ngebacain pertanyaan Pertanyaan banyak banget Om Mungkin Om Ben bisa Menceritakan Mungkin singkat aja Apa sih kegagalan terbesar Om Pada waktu Om scalping Dan juga Swing trading Ya Kalau kegagalan itu Biasanya muncul Ketika saya gak disiplin Atau gak sesuai dengan Trading plan saya Ketika saya Mulai bermain dengan emosi Trading dengan emosi ya Contoh yang kemarin Saya ada cut loss Cukup besar ya Saya tadi cut loss 300 juta Itu gara-gara Saya trading dengan emosi Terbawa emosi Jadi Harusnya saya Mengakui kesalahan saya Dengan cut loss Segera Tapi saya malah Melakukan average down terus Dan pada akhirnya ya karena average down dan gak mantul Ya makanya Lossnya semakin gede Lossnya semakin gede Seperti itu Jadi Itu Kegagalan saya Jadi di swing maupun scalping Itu sama kegagalannya Ketika kita Tidak trading dengan analisa Jadi Analisanya harusnya Sudah cut Tapi kita masih berharap Ya kan Ah Besok aja cutnya Siapa tahu naik Ya kalau naik ya puji Tuhan Kan begitu Kalau gak naik bagaimana Turun lagi Nah kebanyakan teman-teman Kalau turun lagi bagaimana Semakin sayang untuk di cut loss Karena Semakin besar lossnya Ya kan Akhirnya saya yang tadi bilang Darinya mau scalping Jadi seorang swing Ya kan Darinya cuma mau ngeswing Jadi seorang investor Investornya akhirnya jadi pakai fundamental kan Ya kan Oh tenang Laporan keuangannya bagus PPP-nya masih rendah ya Dan lain sebagainya Ya Lama-lama seperti itu Ini yang terjadi kan Jadi Buat saya kenapa gagal Ya karena kita tidak Trading dengan Sistem yang Telah kita ciptakan Ya kan Yang lebih parah lagi teman-teman Gak punya sistem Kadang-kadang malahan Ya Jadi kita Harus punya sistem trading Dan saya mau kasih tahu ya Sistem trading di dalam dunia market ini Tidak ada yang Pasti paling benar Dan pasti cuma itu gak ada Dari pengalaman saya seperti itu Yang ada adalah bagaimana yang paling cocok dengan kita Jadi ketika saya mengajarkan seperti ini pun Saya selalu bilang Silahkan kalau pakai diambil Gak cocok dibuang Ya kan Tapi kalau ada orang yang bilang Oh ini sistem yang paling bagus Ya kalian harus belajar Karena ini juga paling bagus Ya menurut saya ya Terlalu berlebihan ya Terlalu berlebihan Karena Belum tentu cocok ya Belum tentu cocok Karena dari pengalaman saya Saya mencoba meng-copy Contoh ya Contoh saya tuh pernah trading sama Mas Bekti Mas Bekti itu kurang sukses apa ya Sculper ya Sculper handal ya Bahkan mungkin Mas Bekti yang pertama kali Mengenalkan scalper ya Membuat scalping ini Boomingkan Mas Bekti Dengan bukunya juga ya Super scalper Nah ketika saya trading sama Mas Bekti Saya lihat Mas Bekti trading Saya cuma geleng-geleng Kagak bisa nih Aku kagak bisa trading model kayak dia Udah Fix gak bisa Udah lah percuma aku belajar Udah lah percuma aku melihatin dia Mendingan aku fokus ke dalam sistem aku Bukannya aku gak menghargai Mas Bekti Tapi Saya tidak bisa meng-copy dia ternyata Gak cocok Dari segi faktor Risk profilnya gak cocok ya kan Udah gak bisa gitu loh Bukan berarti Mas Bekti tradingnya salah Enggak Gak salah Trading bener atau salah Dilihat dari apa sih Hasilnya Hasilnya adalah pertumbuhan portfolio yang konsisten Ya kan Kan seperti itu Jadi hasilnya seperti itu Saya bilang trading sistem saya Lumayan berhasil Karena apa Karena member PPC ini Ada yang jadi juara kan Kemana di ternak uang ya kan Terus ada yang jadi juara di Championship season 5 sama 6 Berarti kan apa yang saya ajarkan cukup benar ya kan Berarti kan saya gak sesak gitu Intinya kan seperti itu kan Jadi Kita bisa melihat apa dari buahnya Buahnya adalah profit konsisten Kalau ada seseorang yang mengajarkan profit Teori-teori Tapi tidak Akhirnya malah menjerumuskan orang Hingga membuat profit konsisten Ini yang dipertanyakan Seperti itu Jadi buat teman-teman Jangan apa ya Gini Satu lagi yang penting sekali ya Kalau teman-teman sudah punya trading sistem Yang sudah pasti Yang sudah fix ya Yang sudah membuat kalian portfolio yang bertumbuh secara signifikan Saya usahakan Saya sarankan ya Bukan itu Saya sarankan lebih baik Jangan di utik-utik Kalau kalian mau belajar teknik lain silahkan Tapi yang sudah pakem ini Harus kalian simpen Karena kalian sudah menemukan formulanya Kan Sudah profit konsisten nih ceritanya Sudah membuat portfolio kalian bertumbuh Jadi Itu penting sekali Daripada kita harus belajar A, B, C, D, E, dan lain sebagainya Lama-lama kita pusing Kita campuri Malah amburadul Dan malah porto kita gak bertumbuh Karena kita kan bukan seorang profesor yang harus meriset kan Kita tujuannya trading itu Trader adalah pedagang untuk mencari profit Kan seperti itu Kalau udah Pake cara yang sederhana profit ya udah Gak usah jadi berubah-ubah lagi Kalau menurut saya seperti itu Jadi yang pertama adalah Harus disiplin ya Om ya Dan yang kedua adalah Memang harus menemukan formula Gaya trading yang paling cocok Dengan kita sendiri Kan gak semua orang full-time trader ya Kayak aku kan memang Aku ibu rumah tangga Ada anak-anak yang aku urusin Keluarga Terus juga aku masih kerja Kerja di Pas pagi Market gitu Jadi memang Kalau aku sih Kayak sekarang ini udah Menemukan formula Kayaknya aku gak bisa scalping Yang penting Portfoliannya bertumbuh ya Om ya Betul Gini satu lagi Tidak semua orang cocok Untuk jadi seorang scalper Betul Jadi Kalau jantungnya gak Itu penting Jangan 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 ya Seperti itu Oke Ini Pertanyaannya Banyak banget Om Aku akan coba Tanya satu-satu ya Pertama nih Dari Nia Anggrayni Caranya gimana Om Buat tau saham ini Lagi diakumulasi Sama Bitani mungkin ya Lihatnya di Down summary Atau gimana Saya biasanya Karena kita gak bisa Lihat broksum Dari harian Ya Secara real time ya Kita gak bisa lihat Kita bisa lihatnya Setelah Market berakhir ya Jadi biasanya Saya melihat Misalnya begini Saya mengerti saham ini Memang biasanya Ya Biasanya kalau asing masuk Sahamnya bergerak ya Contoh misalnya Kayak Inko Dan lain sebagainya Ya Yang saya perhatikan Ketika Trend di Inko ya Saya Tinggal lihat Di Inko hari itu Ada inflow asing gak Caranya bagaimana Lihatnya Bisa dari sekuritas Kita lihat dari fitur sekuritas Bisa pakai RTI Ya RTI di saham Inko Ada di bagian Analitiknya Kelihatan Oh ada foreign masuk nih Berapa Berapa billion Seperti itu Oh berarti asing masuk nih Yang ngumpulin lah Kita melihat seberapa konsistennya Ya Kita harus melihat seberapa konsisten Jangan sampai Mereka ngumpulin Hari ini Besok langsung keluar Nah itu Itu berbahaya Kalau sahamnya seperti itu Berarti gak bisa dibuat swing Gak bisa jadi patoan Tapi kalau memang mereka Ngumpulkan secara konsisten Dan berhari-hari ya Dan Tidak ada Apa ya Penurunan harga yang signifikan Artinya Harganya gak ambrol Tiba-tiba ya Tiba-tiba dari bidnya rapi Jadi ambrol gitu Enggak Nah itu kita bisa ngerti Oh ini lagi Lagi dikumpulin Lagi diakumulasi Jadi Ini membutuhkan Apa ya Membutuhkan latihan Itu yang pertama Lihatnya dari situ Yang kedua Biasanya Kita lihat biasanya Dari bid dan offernya Ya Bid dan offernya Itu misalnya Misalnya offernya itu tebal Bidnya tipis Tapi Apa ya Harga sahamnya Gak diguyer Kan Logikanya ya Ketika bidnya tipis Orang akan panic sell kan Offer lebih tebal Daripada bid Betul kan Tapi di saham tersebut Malah gak turun Anomali kan itu Nah itu kita bisa pantau Bisa jadi Mereka sengaja menekan Harga ke bawah Untuk ngumpulin barang Ya Bisa terjadi seperti itu Nah Cuman ya harus berhati-hati Karena kita masih Kasarnya 50-50 Kembali lagi Kita gak ngerti Siapa yang ngebeli Siapa yang ngejual kan Nah Lalu bagaimana Ya kalau mau masuk Ya kita masuk dengan Analisa Dalam arti Kembali TA memegang peranan Support dan resume Megang peranan Ya kan Jangan sampai kita beli lagi Di pucuk-pucuknya nih Contoh ya Contoh Ya contoh Indi itu 3000 Adalah area resist Indi jelas 3000 Area resist 3000-3100 Area resist Nah Kalian beli di Area resist Ya kan Dan hari ini gak kuat Dibawa turun Ya wajar banget Kalau besok misalnya ini Kan kol masih panas nih Katanya masih naik ya Tiba-tiba Indinya gap up lagi Ya 500 ya 400 400 400an ya Nah Kalau besok Indi misalnya Dep up lagi Ya Tapi gak bisa nembus Dari 3100 lagi Ya ini warning Bahaya Karena udah dua kali di uji kan Gak kuat kan Nah Kita harus mengerti Kalau yang mau average atas Itu mau buang ya Buang dulu Misalnya on strength Ya kan seperti itu Kalau memang average Bawa kayak saya Di 2000 Mau ngehold silahkan Mau jual sebagian Ya juga silahkan Itu Apa ya Kita bisa mengerti Gambarannya Jadi Kita menggabungkan Antara TA Ya Dan foreign flow Dan bidang offernya itu Itu yang saya lakukan Dan itu membutuhkan Latihan Ya Membutuhkan latihan Seperti itu Oke Dan ini juga mungkin Menjawab pertanyaan Ada pertanyaan dari question Tadi udah dijawab sama Om Ben ya Tools apa yang Om Ben pakai Selain TA Dan juga sumber infonya dong Dari web atau tools apa Tadi RTI ya Om ya Sama mungkin investing juga Biar tahu harga komoditas Di market global juga ya Om ya Ya betul Ya saya Kemarin juga ada yang nanya ke saya Pakai apa untuk melihat Apa Yang saya siar itu Harga emas Harga oil Itu saya pakai investing Ya Saya pakai investing Lalu kalau mau lihat coal Biasanya saya pakai bar chart ya Bar chart Seperti itu Itu bisa ya Jadi kalian tinggal ketik aja Di Di apa Di google Bar chart Coal price ya Nanti akan keluar ya Biasanya pakai Pakai Newcastle atau Rotterdam Ya mirip-mirip lah ya Bisa lihat dari situ Oh harganya naik Harganya turun Seperti itu Oke Ini ada juga pertanyaan yang Dari kemarin IG story Buah banyak banget Om Mungkin aku akan pilih random aja Dari Kalilah 177 Bagaimana caranya Kita bisa tahu Kalau masuk di saham uptrend Apakah masih bisa naik lagi Mungkin contohnya Cool kali ya Om ya Ya Kalau uptrend Apakah bisa masuk lagi Tentu saja masuknya ketika Terjadi koreksi Ya Itu yang pertama Dan yang kedua Ketika terjadi koreksi itu Tidak dengan disertai buangan Tidak Misalnya ya Naiknya karena inflow asing ya Jangan sampai turun dengan Asingnya keluar Outflow Itu bahaya Ya bahaya Seperti itu Dan juga Kalau kalian mau masuk Kedalam sebuah saham Pastikan yang tadi saya bilang TA itu Buat saya adalah Mapnya Ya misalnya Saham call Misalnya contoh Adaro ya Kalian mau masuk Adaro Kalian harus ngerti Adaro support di mana Ya area support di mana Area resist di mana Nah Ketika harga terkoreksi Dan kemudian Tidak terjadi buangan asing Ya di saham Adaro itu Nah ini bisa jadi Kita mulai nyicil Ya kita mulai nyicil Dan kita harus Menentukan Area mana kita harus Stop loss Atau buang Kalau tidak sesuai dengan analisa kita Atau tidak sesuai dengan Risk profile kita Kalau sampai buang Kemudian Turun lagi dan mantul lagi Bagaimana Ya kita bisa analisa ulang Untuk re-entry Seperti itu Intinya adalah Saya mencoba mengajarkan Pembuatan teman-teman Supaya tidak Trading dengan harapan Ya kan Besok Siapa tahu kan Harga callnya naik kan Ah siapa tahu simpan Nah Siapa tahu Ternyata malam-malam jam Satu pagi Tiba-tiba rontok callnya Waduh Siapa tahu kan Gak ada yang ngerti kan Nah Atau tiba-tiba muncul berita Rusia Mengumumkan perdamaian Dengan Ukraina Waduh Ambrol semuanya langsung Nah ini Siapa tahu Makanya kan Saya bilang ya Ini penting Kita menentukan area-area Stop loss kita Kita cut ketika apa Tidak sesuai dengan analisa kita Bukan berarti Analisa kita salah Juga ya Tapi bisa berarti Tidak sesuai dengan Profil resiko kita Aduh ini udah lossnya terlalu dalam nih Sudah cut dulu Nanti sampai bawah Mau masuk lagi silahkan Itu yang saya lakukan Seperti itu Oke Ini ada juga Om pertanyaan Dari Nur Hadiansyah Om Ben Kalau lagi scalping Lihat chart Pakai time frame berapa Dan indikatornya apa aja Saya cuma pakai indikator Moving average Seperti itu Kemudian Untuk time frame Saya biasanya 5 sampai 1 jam Ya 5 sampai 1 jam Saya melihat Dimana support dan resist Ada konsolidasi Tidak di sana Lalu ketika dia sideways Seperti itu Ada buangan besar atau enggak Ya Kalau memang tidak ada buangan besar Malah ada Ada akumulasi pelan-pelan ya Ya itu kita bisa Mencoba untuk spekulasi baik Seperti itu Karena kan masih sideways pergerakannya Low risk intinya Kalau sampai jebol Bagaimana ya saya cut Gitu aja Seperti itu Oke Terus ada yang nanya nih Mengenai titip sendal Om Ben Bagi tips dong Caranya Strategi Titip sendal Oh titip sendal Ada strateginya Ya enggak ada Caranya titip sendal Enggak ada Sebenarnya titip sendal Ini adalah kita Untuk apa ya Untuk memberikan tanda Ya di saham tersebut Ya Supaya kita enggak lupa Ya kan Karena kalau kita Mantau lain Kadang-kadang lupakan Jadi misalnya ya titip sendal Kadang-kadang ya cuman 10 lot 100 lot Ya kan Nah Kadang-kadang Titip sendal ya Kita lupa mantau yang lain Sendal kita terbang Wah Harganya rally Naik kemana-mana Cuman beli 100 lot Misalnya Misalnya beli saham Kayak Bosco Cuman 100 lot Aduh kan Profitnya kecil banget Ya udah Ya mau gimana Sudah Sudah ketinggalan Ya sudah Kalau memang titip sendal Sendalnya hanyut Ya sudah Ya teman-teman Let it go aja Cari saham yang lain aja Itu buat pelajaran kita Oh Jangan sampai kita itu Kelupaan Makanya Tulis di kertas Atau apa Di depan kita Pakai hp Atau reminder Dan lain sebagainya Itu bisa dilakukan Seperti itu Oke Emang bener Let it go ya Karena kemarin Kalau aku lihat Juga call itu Naiknya juga gentian ya Ada road itu hari pertama Ini hari kedua Terus Kayaknya Kalau yang belum Jalan itu Kayaknya PTBA PTBA masih Masih oke gak sih Sebentar PTBA Menurut saya Lumayan Masih lumayan ya Dari ini ada Ada keluar gak asingnya Tidak Aku soalnya Tadi juga Lagi mau Iseng-iseng Sculping Ini Ternyata malah Minus Ternyata Ilmunya belum Nyampe kesana Tapi gak apa-apa Jadi tau nih Ilmunya nyampe Dimana Eh om Ini berhubung Masih banyak banget Yang nanya Mungkin aku akan Utamakan Temen-temen ya Karena Tadi kita udah ngobrol 45 menit Oke Wait Tadi ada yang nanya Mengenai Flow asing Sebentar ya Banyak Oh ini Dari Joko Subianto Aduh banyak banget Dari Joko Subianto 21 Om mau tanya Kalau ada dua asing Masuk yang besar Kita harus gimana Apakah kita harus Beralih Pakai TA Ataukah Mengikuti Inflow Salah satu asing Maksudnya Bersama ada dua asing Oh gini Jadi Mungkin Yang ditanyakan TA Atau Bandarmologi Kasanya seperti itu Kalau Saya Lebih baik Pakai TA dulu Jadi gini TA mengambil tempat Ini Sekali lagi ya Disclaimer out Ini dari opini saya pribadi Saya mengutamakan TA dulu Daripada Bandarmologi Ketika ada sebuah saham TA nya bagus Tapi terjadi buangan Distribusi besar Saya Bisa tetap berani beli Tapi mungkin dengan Size yang Tidak all in Tidak 100% Porsi di saham tersebut Mungkin cuma 25% Atau 30% Jadi saya melihat TA nya dulu Nah ketika nanti Bandarmologinya berubah Tiba-tiba jadi akumulasi lagi Baru saya Nambah lagi Intinya seperti itu Jadi Buat saya Saya melihat TA nya dulu TA nya Kan saya tadi bilang Oh TA nya uptrend Misalnya begini Ada sebuah saham Ada sebuah saham Info nya bagus Tapi TA nya jelek Saya mungkin akan Melihat TA nya dulu Oh ini kok masih downtrend ya Nah saya akan menunggu konfirmasi Konfirmasi besok Bagaimana Atau kalau memang ya Berani masuk ya Pakai yang tadi Titip sendal itu Jadi Saya memastikan dulu Ini saham ini bagaimana Contoh seperti ini Kalau misalnya kita lihat PTBA ya PTBA ini kan Candle nya jelek banget Hari ini nih Menurut saya Candle nya benar-benar Apa ya Jarumnya di atas kan Jarumnya di atas Dan tadi ada yang komen Juga asingnya keluar katanya Nah Kalau misalnya Untuk PTBA seperti ini Posisinya ya Jangan maksa untuk entry Karena yang terjadi adalah PTBA udah Candle nya jelek ya Jarum di atas Artinya apa Ada tekanan jual di atas kan Seperti itu Berarti Walaupun inflow nya bagus ya Tapi Kita harus mengerti bahwa Ternyata di 3700 Atau sampai 3760 Itu terjadi tekanan jual Yang tinggi disana Nah Kalau disitu Biasanya saya akan Lebih wait and see dulu Nunggu dulu PTBA bagaimana Dia kuat gak Ya dia Dia punya gap ya Di 3560 Yang dibuat hari ini Ada gap up sedikit kan Nah Kalau bisa nutup gap Itu bagaimana Terjadi pantulan atau enggak Lalu ketika tutup gap itu Ternyata Asing bagaimana Asing keluar Atau asing malah masuk lagi Ya Kalau asingnya masih keluar Yaudah biarin dulu Apalagi PTBA udah Naik kencangan Begitu kan Nah Saya sembari Melihat Oh PTBA Masih-masih turun nih Saya cari Sama lain yang lebih menarik Jadi itu yang saya lakukan Jadi Enggak melulu Kita lihat Asingnya masuk Kita masuk Asingnya keluar Kita keluar Enggak begitu Karena yang terjadi begini Contoh kasus ya Contoh kasus ADMR ADMR Di tanggal 28 Februari Kalau enggak salah Atau 27 Februari Pokoknya di Minggu terakhir dari Februari Perdagangan ADMR itu kan Tanggal Waktu Dekat-dekat Februari akhir ya Itu akumnya gede Asing masuk gede Besoknya Besoknya Harganya bergerak naik kan Pagi-pagi Karena buka pemantauan Kan udah lepas dari Tato X ya Kan sudah enggak ada Pemantauan 10% ya Dia bisa bergerak sampai arah Biasanya Nah ketika itu Harga bergerak naik Kemudian asingnya jualan Nah asingnya jualan Setelah asingnya jualan Besoknya asingnya ngeborong lagi Itu yang membuat ADMR tiba-tiba Gila-gila naiknya Nah Kalau kita ngikutin asing Pusing nih Yang bener asing Gimana sih Mau jual Mau masuk atau mau keluar Seperti itu Nah makanya kita lihat TA-nya TA-nya bagaimana Oh TA-nya ternyata Di area 1270-1250 Itu ada area support kuat Nah itu yang kita bisa Jadikan patokan Ya Jadi bukan sekedar Asing masuk kita masuk Asing keluar kita keluar Enggak Tapi buat saya ya Jujur buat saya Saya Menggunakan TA Untuk combine aja Saya masuk dimana sih Seperti itu Oke Om ini Pertanyaannya masih banyak banget Tapi mungkin aku akan Nanya lebih ke Kayak Ini kan Sekarang tuh Aku gak tau ya Apakah ini disebut rotasi Atau gimana Cepet banget Kayak waktu kemarin Digital naik gila-gilaan Terus kemudian Langsung digitalnya Rontok Jadi value stock Bang-bang Kayak Big cap Semuanya naik Terus kemudian Commodity Nah Kalau menurut pandangan Om Dengan Kedepan mungkin ada Paperin Terus Ditambah lagi ada Kayak Perang Apa sih Om Yang harus kita lakuin Om Baik dari sisi Porto kita Di swing Dan juga Di scalping Kita harus ngapain Om Ya Kalau di scalping Jelas ya Di scalping Kita harus Fokusnya mengamalkan Aset kita Artinya jangan berharap Scalping itu Jadi beggar semua Ya Kalau mikir Pengen beggar Bukan di scalping Pengen beggar adalah Kita harus nge-swing Nah Kalau di swing ini Bagaimana Nah di swing ini Kita harus mengerti Sektor mana Yang memang Masih potensi Dengan keadaan Yang sekarang Ya kan Oke Jadi kalau kita Di sekarang ini Kita pengen nge-swing Tapi nge-swingnya Misalnya Contoh ya Misalnya Memilih konstruksi Ya Karena berpilih Konstruksi sudah murah Ya kan Sekali lagi Murah itu kan relatif ya Sudah turun banyak Ya besok bisa turun Lebih banyak lagi Gitu loh Nah Kita harus memilih Oh sektornya Mana Karena memang Komoditas naik Jelas sekali Ekonomi tertekan Pasti Karena bahan baku Semua naik Inflasi Naik ya kan Semua naik Otomatis Sektor-sektor Konstruksi juga tertekan Ya kan Nah kita harus mencari Sektor yang tidak tertekan Yang malah diuntungkan Dari adanya Kebijakan-kebijakan Dan perang tersebut Itu yang pertama Dan yang kedua Kita harus mengerti Saham-saham utama dari Iya Sihak adalah BUMN Sorry Bukan BUMN Tapi saham perbankan Saham banking adalah saham yang utama Ketika saham banking ini di-inflow ya Saham-saham seperti banking dan telkom Kemudian Asi juga Ini Inflownya Asinya gede terus Masuk terus Masuk terus Ketika koreksi Asinya hanya keluar sedikit-sedikit Artinya apa Mereka masih melihat Ini Saham ini Itu masih Menarik Buat mereka ke depannya Iya kan Kalau BUMN-nya aja Belum keluar Nah ini kita bisa Apa ya Kita bisa Manfaatkan untuk mencari Buy on weakness Seperti itu Jadi itu strateginya Jadi buat saya Kita harus melihat Bisa mengerti Pergerakan BUMN-nya Dari saham tersebut Atau sektor tersebut Bagaimana Iya kan Itu yang pertama Yang kedua Kita harus mengerti Jangan maksain ketika memang Keadaan gak mendukung Untuk sektor tersebut Sektor konsumer Kalau kalian masuk sekarang Ngeswing sekarang Itu adalah bunuh diri Menurut saya Kalau mau masuk sektor konsumer Bagaimana Cari peak-nya Nanti sektor komoditinya Peak di mana Iya kan Biarin aja Harga komoditas Naik gila-gila Biarin dulu aja Konsumer tertekan Biarin dulu aja Gak apa-apa Nah nanti Ketika sudah mulai Perangnya meredah Kemudian Mulai harga komoditasnya Mulai turun perlahan-perlahan Nah kita baru mulai Mencari entry Untuk sektor-sektor konsumer Itu yang bisa kita lakukan Intinya jangan pernah Melawan market Jangan pernah melawan Big trendnya market Major trendnya Apa kita lawan Jangan Kalau major trendnya Masih naik Ikutin aja Follow aja Ikutin aja Kalau major trendnya turun Jangan pernah nada Lepas dulu Lepas dulu Nanti mencari Reversal Atau Ke sektor lain Yang memang major trendnya Masih naik Itu Saran saya Seperti itu Ya karena Apa sih Om Sebutannya Catching knife ya Jadi Yang ada Kalau kita Nangkep misau Nangkep misau Yang ada Bleeding Ntar portofolionya Terus Ngomong-ngomong Ini udah jam 8 lebih Om Omnya gak apa-apa Gak apa-apa Gak masalah Oke Ini Ada yang nanya Mengenai TA ini om Dari Ignatius Danang Gimana cara simple Mengidentifikasi Trend udah balik arah Sebagai tanda Untuk TP Biar gak ketipu candle Ya Biasanya Kalau trend balik arah itu Ya Sudah Sudah kita ngerti Ada area-area Apa ya Ada area resist Itu yang pertama ya Area resistnya Dimana Tentu Kita harus ngerti Oh ada resist kuat nih Ada beberapa kali Ternyata beberapa Titik di harga tersebut Itu gak bisa nembus Gak bisa break Nah itu Kita harus mulai TP Atau mulai warning lah ya Warning Kalau gak mau TP Karena harus pantau Di harga tersebut ya Jangan sampai Tiba-tiba Ambul kebal lah ya Nah Terus juga harus diperhatikan lagi Misalnya Contoh ya Sektor batubara Ini sudah rally gila-gilaan kan Udah naiknya udah naik terus-menerus kan Udah Semingguan ini hot banget kan Nah Kalau yang semingguan hot banget Itu wajar banget Kalau ada orang-orang yang Punya di harga bawah Dan mereka punya dalam jumlah besar Mereka taking profit Otomatis harganya akan rontok kan Nah Wajar Karena mereka mau Taking profit Ya kan Trading itu mencari profit kan Nah Cara dapetin profit adalah Mereka berjualan Nah Kalau sudah naik gila-gilaan seperti itu Kalian ya Jangan FOMO Ya kan Kalau memang mau FOMO ya Perhatikan dimana Titik belinya Ya kan Tungguin pullbacknya aja dulu Karena setiap saham yang bergerak Nah itu tidak akan langsung Naik kencang terus Pasti akan ada saatnya Dimana dia Loyo ya Kasihnya seperti itu Akan meredah Entah meredah sedikit Untuk pullback ya Membentuk Higher low ya Lalu naik lagi Untuk melanjutkan uptrendnya Itu bisa Nah kita mencari Yang titik tersebut Nah itu yang Yang PR-nya kita PR-nya kita sebagai trader Itu bukan cuman Trading di jam Live trade ya Di market Tapi kita ketika break Seperti ini Kita bisa Malam ya Kita punya waktu Kita mulai menganalisa Terutama buat teman-teman Yang mau ngeswing Ya yang mau ngeswing Itu butuh banget Untuk mereview Ya mereview yang terjadi Hari ini apa Ketika udah market berakhir Broker summary bisa dibuka Bisa dilihat Kalian lihat siapa yang beli Siapa yang jual Oh ternyata masih bagus nih Masih diborong bandarnya terus Ya kan Oh retailnya masih jualan Oh ini masih oke Ya kita bisa mempertahankan Kalau sudah melihat tuh Kok yang beli udah mulai Retailnya banyak Bandarnya kok jualan terus Itu sudah mulai warning Nah besoknya kita harus berhati-hati Jangan sampai Apa ya Jangan sampai profit yang sudah kita kumpulkan ini Tiba-tiba habis Gara-gara kita masih berharap Sahamnya naik Padahal sahamnya sudah Terjadi pembalikan arah Terjadi reversal Seperti itu Sudah mulai jualan Ya makanya saya bilang Kalau gak ngerti bagaimana Saya dulu pernah diajarkan Sebuah sistem yang Menurut saya Sistem yang Dalam tanda kutip Sistem bodoh ya Artinya apa Ketika sebuah saham bergerak naik ya Ini bener-bener gak bisa analisa ya Dulu saya kan gak bisa analisanya Dia jadi begini Oke kamu udah profit di saya 10% Pasang yang namanya trading stop di berapa Di 5% Artinya kamu ngunci 5% Untuk profit kamu Nah tapi jangan berpuas disitu Itu kan cara bodoh aja Ya kan Kalau saya sekarang Saya lebih berfokus Saya menganalisa Apa yang terjadi Kemudian Saya mulai Dari analisa saya ini Saya mulai menyimpulkan Saya harus jualan Atau saya wait and see Atau saya harus mencari Titik-titik beli lagi Untuk average up Nah ini yang kita harus Lakukan Menganalisa Makanya saya bilang Ketika teman-teman itu Sering cut loss Yang dilakukan adalah Kita harus mengevaluasi Itu yang pertama Dan yang kedua Mengedukasi diri Untuk apa Untuk jadi trading yang lebih baik lagi Sistem yang lebih baik lagi Jadi jangan sampai Cut loss itu hanya cut loss Tapi kalian gak pernah belajar Itu yang lebih penting Karena kita Jangan sampai kita kehilangan uang Plus kehilangan pengalaman Ketika kita kehilangan uang Kehilangan uang gak apa-apa Itu proses dari belajar Tapi kita jangan pernah kehilangan ilmunya Ketika kita kehilangan uang itu Supaya ketika besok terjadi lagi Kita gak melakukan kesalahan yang sama Seperti itu Kalau dari saya Ya jadi pada waktu cut loss itu Juga harus dilihat Cut lossnya kenapa Apakah kita mungkin terlalu berharap Padahal mungkin Sahamnya udah balik arah Atau mungkin kita gak sabar Pada waktu koreksi mungkin Kok ini ada yang lagi nanya lagi Niko Dari pre-love shop Cewek Om Ben Dalam sehari Om Ben bisa scalping berapa emiten Apakah dari semua scalping ini Profit semua Sehari scalping berapa Kalau ngomong sehari scalping berapa Enggak ada patokan Karena begini Saya melihat market Kalau marketnya berat Ya Jangan banyak-banyak ya Kalau marketnya berat Chance kita untuk menang di market kecil Ya kita tentu saja harus mengurangin modal kita Untuk masuk Itu yang pertama Dan yang kedua Kita harus lebih berhati-hati Contoh marketnya lagi tiba-tiba Open gap down Kita lihat market regional Semua berdarah Minus 3 persen Minus 2 persen semuanya Ya kan Di market Asia seperti itu Indeksnya Nah Kita harus berhati-hati Jangan langsung agresif Karena otomatis Terjadi panik selia Kita Ya kita lebih wait-end sih Ya Kalau marketnya lagi bagus Ya lagi enak-enaknya Ya kita boleh scalpingan aja Gak apa-apa Saya bahkan pernah sampai scalpingan Di 10 emiten lebih pernah Dalam sehari Kalau marketnya enak Kalau gak enak ya mungkin Cuma 3 Tapi Apakah saya pernah cut loss Ya pernah banget Hari ini pun saya cut loss gitu loh Saya ada cut loss di akun resmin saya Saya ada cut loss di akun scalping saya Ya Ketika saya gak suka analisa Saya cut loss gitu aja Jadi Apa ya Saya mereviewnya untuk Terkadang ada begini ya Waduh hari ini aku cut loss Kita merasa kalah hari ini Ya kan ada yang seperti itu kan Hari ini kita loss Waduh itu kita merasa kalah Besok menang Ya kan Besok lagi loss lagi kalah Besok lagi menang lagi Nah Kalau saya lebih melihat Untuk reviewnya terkadang ya Kalau kita hanya melihat 1 hari 2 hari Kita akan merasa gagal Cuma gara-gara loss berturut-turut 3 hari berturut-turut misalnya Kita merasa kita gagal Nah itu yang saya juga alami ya Saya juga alami Makanya saya Berusaha lihat trackback ke belakang Oh Coba saya mau lihat dari tanggal 1 Sampai tanggal 15 ini Saya udah profit berapa sih Ternyata Oh ternyata Misalnya Misalnya Saya punya target sehari itu 101 juta profit untuk scalping Misalnya seperti itu Ya 15 hari berarti kan 15 juta Ya Di tanggal 12 13 14 Saya itu cut loss 2 juta 1 juta 500 ribu Berarti kan cut loss 3 setengah juta Ya kan Aduh udah merasa gagal nih Berarti 3 hari gak kecapai target kan Tapi kalau kita trackback ke belakang Oh ternyata Tanggal 1 aku pernah profit 4 juta Misalnya seperti itu Tanggal 2 profit 2 juta Ya Tanggal 3 profit 500 ribu Nah Oh ternyata Dari 15 hari ini Total loss sama profitnya Ternyata masih 12 juta Anggap seperti itu Itu bukan berarti gagal Ya Itu bukan berarti gagal Itu kalian Mengalami yang namanya Proses dari market Berarti ketika kalian 3 hari gagal ini Kalian harus merevisi Atau mereview Kenapa gagal Oh Saya udah ngerti marketnya berat Kok ternyata saya agresif Makanya saya sering cut loss Nah Itu yang harus kita perbaiki Untuk besoknya Supaya kita Gak agresif di market Itu ya Itu strategi saya Memang kadang-kadang Saya down Saya cukup down Terkadang aduh hari ini Gagal ya Yang lain profit semua Teman-teman Bahkan member profit Saya pernah loss Aduh Merasa gagal Tapi ternyata setelah Saya mereviewnya Terlebih ke belakang Oh ternyata saya Gak jelek-jelek banget Ini performanya Masih oke nih Masih mencapai target Seperti itu Itu yang Saya lakukan setiap hari Seperti itu Jadi Yang paling penting adalah Portofolionya bertumbuh ya Om Ben Dan ternyata Kalau Om Ben itu Sistemnya kayak Di akumulasi Per bulan gitu Jadi kita bisa review Kita salahnya dimana Kita kalahnya dimana Dan kita Dapat profit Gedenya dimana Gitu ya Om ya Iya betul Betul Karena gini Karena gini Kalau kita Tidak Hanya berkaca Dalam sehari ya Kita down ya Aduh udah down Udah break ah Besok Aku mau healing dulu Kasarannya Mau healing dulu nih Nah Jangan-jangan Jangan-jangan Besok marketnya enak Ketika kita break Gak trading Marketnya enak Semua profit semua Ya kan Teman-teman Kalian profit prestapora Kalian akan semakin down Ya kan Karena apa Karena kalian kehilangan Momentum di hari tersebut Makanya saya bilang Setiap hari itu Punya problemnya sendiri Dan berkatnya sendiri Gitu loh Di dalam market Jadi Ketika hari ini Kalian down Untuk market Istirahat Besok ganti hari Mulailah dengan hal yang baru Karena bisa jadi Besok marketnya Lebih baik daripada hari ini Itu yang harus kita Mengerti ya Market itu sebuah journey Perjalanan panjang Bukan sebuah sprint aja Menurut saya Dan pilihan emitternya Juga banyak banget Jadi jangan cuman dibikin PHP sama Satu dua Emitter langsung Langsung butuh healing Pas healing Yang lain Gak bisa Ini ngasih cuan Tadi ada pertanyaan Bagus Oh iya nih Dari Juferdizang Om Ben Minta pendapat dong Untuk saham yang Lagi uptrend Dan sudah All time high Kayaknya yang udah All time high itu Ada Adaro apa ya Contoh Contoh aja Kalau lagi update Tapi dia udah 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 All time high Ini kita mesti ngapain Om Kalau Ya sepertinya Yang ini Adaro ya Adaro sudah All time high Kalau gak salah ini Ya dia udah All time high Adaro Adaro all time high ya Highnya yang terakhir Di 2910 Di tahun berapa Ini di tahun 2011 2010 ya Apa 2011 ya Nah ini udah All time high lah Kalau sebuah saham udah All time high begini Bagaimana cara Mengatasinya ya Karena Jelas Kalau sahamnya sudah All time high itu Berarti memang Resisnya itu Sudah Gak ada di atas Gak ada orang nyangkut Kasihnya seperti itu Tidak ada sankuter Di atas kan Jadi Otomatis memang Pergerakan ke atas Lebih ringan Cuman Yang perlu kita ketahui Adalah ketika harganya Udah all time high Berarti Range harganya Udah tinggi Ya kan Bisa aja Yang di bawah Yang tidak barang di bawah Melakukan aksi taking profit Nah Makanya Saya tidak menyarankan Teman-teman langsung ngejar Oh Langsung masuk aja Masuk aja Enggak Tapi ketika masuk Kalian harus menganalisa Ya Paling enak Dan paling ideal adalah Ketika Saham tersebut Ada pullback Dan Mengetes Dari area All time high-nya Breakout di all time high-nya Misalnya Contoh ada All time high di 29-20 Misalnya seperti itu Atau 2.900 Nah Area paling ideal Memang ketika dia Terkoreksi di area 3.000 sampai 2.900 Itu area entry ideal Untuk kita Masuk Ya Kalau 2.900-nya jebol Apalagi jebolnya Dengan volume gede Ya kita bisa cut loss At least ada Kita punya Resiko cut loss Itu kecil Daripada Kita memaksakan masuk Di harga 3.250 Ya kan Karena Pucuk-pucuknya Kebanyakan begitu ya Teman-teman Lihat saham bergerak naik Ya Saham dipucuk Dihajar aja Wah all time high Sky is the limit Kan begitu kan Ya kan Langit adalah Batasnya ya Area unlimited Ya nggak bisa Kalau memang ada yang Jualan juga Ambrol Kan seperti itu Jadi Bagaimana cara kita Meminimalkan resiko ya Cari area pullback-nya Dia dulu Tungguin dulu Sabar dulu Apalagi Ada-ada begini Udah rally ya Wah udah rally-nya Udah gila-gila Begini udah Menurut saya Kalau masuk di sekarang Bukan pilihan yang bagus Seperti itu Om ini sama ada Satu lagi pertanyaan Dari Nelvita Fitri Caranya gimana sih om Terlihat suatu saham Beneran pullback Atau dengan yang fake Ya Biasanya kalau saham Ada pullback Tapi Terkoreksi dengan Volume buangan yang kecil Itu masih sehat Tapi kalau ada sebuah saham Yang Koreksi dengan Volume-nya besar Volume-nya besar Volume-nya dari mana sih Kita kalian bisa masukkan Ke chart di Tradingview Atau di mana aja Ya lihat volumenya Terutama di tradingview Di tradingview itu Kalau terjadi buangan Volumenya Biasanya merah Kalau merahnya Tinggi Nah itu bahaya Koreksi dengan merah tinggi Itu bahaya sekali Nah itu yang Saya hindarin Kalau ada sebuah saham Terutama lagi jebol Breakdown Dari area trendline Dari uptrendnya Atau jebol di support Kuatnya Dengan volume besar Itu Bahaya Kebanyakan akan Rontok ke bawah Jadi Membedakannya seperti itu Itu salah satu cara ya Seperti itu Oke Ada koemye gabung Halo koemye Ini pertanyaannya Masih banyak banget Omen bisa sampai jam berapa Ini aku gak enak Gak apa-apa Bebas aja Nyantai kok saya Ini ada yang komen nih Dari Mas Bekti nih Mbak Dewi Tanyain dong koemye Jazznya bagus banget Mewah Oke Agak jazz Ini Ini kaos Kaos Oh ini Apa tuh Foto di Stories Oh itu jazz 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 kepepet itu belinya Oke jazz kepepet Om Ben Ini nanya Ada yang nanya Mau ramadhan Abis ini Tentang ayam-ayaman Gimana kabelnya Ayam-ayaman Mungkin gak cuman Ayam-ayaman kali ya Retail Baju-baju Kayak Mati ramayana Wah kalau kita lihat Kayak cepin hari ini ya Chartnya Lagi ambrol-ambrolnya ya Hari ini Terjadi buangan dengan volume Ini coba ya Coba saya 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 rubah sedikit ke ini Nah ini ya Ini yang 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 saya maksud ya teman-teman ya Coba saya anjik dulu Ini yang Yang saya maksudkan Dengan Dengan terjadi buangan Dengan volume itu ini ya Volumenya besar Ini 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 agak Agak bahaya Apalagi dia Turun begini kan Kalau kita Kita jauhin ya Kita ngerti bahwa Di sekitar sini kan Areanya support ini Nah ini Cara saya ya Ini ada support disini ya Di 5.700 Nah ternyata ini jebol nih Dengan volume gede gini Ya yang kita lakukan adalah Saya akan WTNC dulu Ya jadi untuk Ayam-ayaman begini ya Tungguin dulu ya Ini contoh ya Cepin Udah tungguin dulu aja Ya tungguin dulu aja Apalagi dia Turun dengan volume besar ya Jadi Better Saya lebih WTNC dulu Di saham ayam-ayaman Tunggu Tunggu dia Dia terkoreksi lagi Jadi Enggak langsung Enggak langsung kita Hantam aja Tapi Better kita WTNC Supaya Lebih Apa ya Kita Meminimalkan resiko ya Seperti itu Kalau dari saya Seperti itu Jadi Memang ya Kalau menjelang Ramadan Ini bisa aja Sahamnya naik Tapi kembali lagi ya Kita jangan Terbiasa dengan Apa ya Dengan pattern Seperti itu Tanpa menganalisa Udah pasti Jadi besok naik Kita masuk aja Enggak Dianalisa lagi Jangan sampai Cuma karena sentimen Seadanya Technical rebound aja Dan dia lanjut Penurunan Ya itu yang Saya lakukan Seperti itu Jadi daripada Rotasi saham Yang biasanya Mungkin Lebih baik Ngelihat Trend besarnya ya Om ya Kalau sekarang Memang lagi Permintaan komoditas Dan juga energi ini Lagi naik Mendingan Portofolionya Dimaksimalkan Ke Yang lagi Manggung ya Yang lagi Follow-nya bagus Betul Kalau saya seperti itu Lebih baik Om ini pertanyaan Masih banyak banget Teman-teman Mohon maaf banget Udah jam setengah Sembilan Terakhir nih Aku kalau boleh tahu Kira-kira Di portonya Om Ben itu Untuk yang swing ya Itu tuh harus ada Saham apa sih Dan kenapa Yang pertama Kalau saham swing ya Saham swing Kita harus Mencari yang sahamnya Itu Uptrend Itu yang pertama Harus uptrend Jelas ya Sahamnya uptrend Bergerak uptrend Dan yang kedua Sahamnya ini Saya terbiasa Mencari swing ini Yang sahamnya cukup Stabil Bergerakannya Cukup stabil Jangan sampai Yang hari ini akum Besoknya bandarnya buang Ya kan Hari ini arah Besok ARB Itu gak cocok untuk swing Jelas sekali ya Tidak cocok untuk ARB Terus Saham swing Biasanya mencari yang Masa depan perusahaannya Ini cukup oke Ya Cukup oke Misal Ya misal Contoh Ya ada Saham yang memang Untuk Baterai listrik ya Untuk elektrik Vehicle Seperti itu ya Ketika saya Memutuskan untuk swing Saya akan cari di area bawah Di area supportnya Ketika Dia Dilupakan orang Kasihnya dilupakan orang Ya Masih uptrend Atau masih sideways ya Dengan akumulasi Dukan distribusi Dilupakan orang Saya akan mencoba masuk Itu yang jadi kriteria Dan itu yang membuat Apa ya Orang-orang Bisa memiliki saham bagger Karena dia berhasil Menemukan saham Yang memang berpotensi Naik ke depannya Yang memang oke Secara perusahaannya Ya Yang diakumulasi Ketika retail yang lain Tidak peduli di saham tersebut Ya Jadi Itu yang membuat orang Punya saham bagger Nah Kita lihat contoh seperti ini Misal ya Ini batubara naik Ya Batubara naik Otomatis ya Otomatis Industri Pengangkut batubara Juga ketibaan untung Karena batubara ini Belum bisa disubstitusi Dengan apapun juga Ya kan Otomatis Profitnya juga akan naik Nah berarti Logistik pelayaran Yang berhubungan dengan batubara Bisa jadi ikutan Ikutan naik Nah cari Apakah udah naik nih Saham-saham kapal-kapalan Ini sekali lagi disclaimer on ya Ini bukan stock big Nah kalian lihat Oh kok belum naik Wah ini belum naik nih Cari dimana support dan resistnya Oh kok disini support dan resistnya Nah Kita mulai Collect pelan-pelan Collect pelan-pelan Seperti itu Jadi Itu cara menemukan swing Versi saya ya Versi saya seperti itu Atau misalnya begini Contoh ya Contoh ya Kita ngerti BBRI Ya BBRI kemarin Adalah saham b-caps Perbankan yang Terlupakan Ya Orang larinya ke BBCA yang udah 8 ribuan waktu itu Atau BBNI Ya kan BBRI waktu itu 4.900 4.100 4.150 Modar-mandir disitu Dan orang lupa Kalau BBRI ini Bisa Masih ada potensinya Dan masih diakumulasi Dan sekarang BBRI Sudah di 4.600an Ya kan Orang lupa Ketika orang bergerak Barunya ada Oh kenapa gak beli BBRI Ketika saya twist Nah Itu yang tadi saya bilang Kalau mau nge-swing Cari yang lagi akumulasi BBRI selama saya Kalau teman-teman perhatikan Itu gak ada buangan besar Asing gak ada keluar besar Tapi yang ada asing Nyicilin terus masuk Terus perlahan Perlahan Nah Itu cara kita Untuk nge-swing Masuk ya Oh Masuk dulu Yang udah rally Bagaimana ya sudah Kita gak Mau ngejar Gak apa-apa Tapi pahami resikonya Nah Jangan sampai Kita fokus ke yang udah rally Yang belum jalan ini Tapi diakumulasi Malah kita Terlupakan Ya kan Ini yang penting buat Swing Menurut saya Jadi Yang pertama harus Start trend Yang kedua Perhatikan akumulasinya Dan yang ketiga Biasanya Yang terlupakan Terlupakan itu Bakal jadi beggar Seperti itu Itu tadi tebakannya Bener banget loh Aku sambil bacain komen Berarti bener kan Yang pertama adalah Banking Di caps Tapi yang memang Growthnya itu Yang tadi Beberapa Om Ben sebutin Memang selama 10 terakhir Growthnya itu selalu Up trend terus Kemudian yang memang Ceritanya Atau storynya itu Masih panjang Dan juga Big picture-nya itu jelas Electric battery Kemudian Adalah Yang terakhir Tadi udah Kejawab semua Ini tadi Di komen ini Jadi itu Ada yang bilang Kapal-kapal Nggak ya Disclaimer on ya Nggak Nggak nyuruh beli ya Disclaimer on ya Jadi Kalau besok Salam kapal-kapalan ARB Jangan bilang Saya pompom ya Saya hanya Gini Saya Kenapa Nggak 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 Lanjut Lanjut Ya Gini Saya mau Sedikit menjelaskan Kemarin kan Saya posting ADMR Broxumnya ADMR Itu bukan Saya poma ADMR Terus ADMR Rontok Saya sampai tulis ini Lagi di story berikutnya ADMR ini Saya hanya menunjukkan Oh AK Ternyata Waktu hari Jumat Beli sekian Miliar Dan ternyata AK hari ini keluar Nah Ini hanya untuk pelajaran aja Bukan untuk Stop pick Tapi teman-teman Bisa lihat Apa yang terjadi Untuk pelajarannya Ya kan Tapi banyak orang Itu salah menangkap Dan bilang Oh Ben Pompom Dan lain sebagainya Lu mau jual ADMR Ada yang chatting Aku seperti itu Ada yang DM aku Seperti itu Kamu mau jual ADMR ya Oh Ben Pompom terus sekarang Itu bukan Pompom Itu kita Cara saya mengedukasi Supaya kalian kritis Untuk berpikir Saya tipikal Bukan orang yang Supaya nyuapin Kalau saya mengedukasi Saya mengajak Kami mikir Misalnya Saya kasih chart Dan saya biasanya Kasih chart ini Tidak ada Nama sahamnya Itu bukan Pompom Jadi kalau Chartnya naik ya Puji Tuhan Kalian bisa nemuin Kalau turun ya Yaudah Itu bukan Pompom Tapi kalian harus Melihat Yang terjadi seperti apa Dan belajar Dari kejadian tersebut Jangan ditelan mentah-mentah Kalau saya mau Pompom Saya jelas akan ngomong Oh saham ADMR Bakal rally ke 3000 nih Kalian harus punya Kalau tidak punya Goblok kalian Wah itu Jelas Pompom Kasiannya seperti itu Jadi saya Saya makanya Hanya bilang ADMR yang terjadi Seperti ini Silahkan pelajari Dari situ silahkan Yuk diskusi sama saya Boleh Kita berdiskusi Kita bertukar Pikiran Bertukar pendapat itu Boleh Jadi Sekali lagi Saya mau ngajarin Kita itu jadi Trader yang cerdas Bukan cuman Asal ya Kita boleh suka Kepada saham tertentu Kepada orang tertentu Tapi kita harus Pakai Logika dan otak kita Untuk mencerna semuanya Apakah Yang saya ajarkan ini benar Kalau yang saya ajarkan salah Silahkan tegur saya Kalau yang saya ajarkan benar Silahkan ambil Kalau yang saya ajarkan Gak cocok silahkan buang Jadi Saya mengajarkan kita Untuk Lebih Berinteraksi Kritis Betul Supaya kita Gak mudah Ketipu orang Gak mudah dipompom Itu saja Tambahan dari saya Tapi aku setuju loh Om yang bilang Kalau Om Ben tadi bilang Yang terlupakan itu Biasanya abis itu naik Karena emang ya Waktu B-CAP semuanya naik Itu kayaknya orang Agak sedikit melupakan BRI ya Orang Pada Tertuju pada BCA Sama BBNI Padahal ternyata tuh Kita gak sadar BRI udah Tau-tau udah 4.600 gitu Om Ben Sekali lagi Terima kasih ilmunya Ini Jadi molot 30 menit Dan Sudah di Langsung saja sebut Ya Padurum Dan Sekali lagi Thank you banget Ini ilmunya daging semua Dan Om Ben boleh Aku siap gak Aku minta izin dulu Siap aja gak apa-apa Gak apa-apa ya Gak apa-apa Silahkan Silahkan di siap ya Iya Banyak banget tadi yang komen Makanya aku Tanya dulu ke Om Ben Dan sekali lagi Thank you banget Sudah menyediakan waktunya 1 jam 30 menit Seorang mentor Handal Yang kayaknya Itu besok Eh besok Om Ben juga Ada live lagi ya Om Ben Ya saya ada live Sama Sukor ya Sama Sukor di jam 7 juga Seperti itu Oke Terima kasih Om Ben Terus menginspirasi Terus memberikan edukasi Kepada Kita semua ya Ibaratnya Para Yang ingin mencari Cuan di market Yang masih pemula Kayak aku Jadi bisa terus belajar Dari orang-orang Kayak Om Ben Thank you banget ya Om Ben ya Selamat malam Selamat malam Bye-bye Bye Bye